9 Star Hegemon Body Art Season 180 Sebelum dilanjut, admin hanya ingin berkabar bahwa lanjutan season ini ada di channel baru, segera cus kesana bos ya. Namanya Portal Lanjutan. Maaf atas ketidaknyamanannya, harap eksperimen ini dimaklumi bos ya. See you all. Thanks. Bab 1791, hancur sampai mati. Uhuk-uhuk. Tiba-tiba, sesosok keluar dari tanah. Teriakan kaget terdengar. Orang itu adalah Siang Yunfei. Seluruh tubuh Siang Yunfei hangus hitam. Rambutnya hilang dan dia tampak seperti mayat yang dikeringkan. Dia baru saja merangkak ketika dia mulai mengambil darah. Siang Yunfei saat ini telah benar-benar kehilangan keagungan dan kesombongan aslinya. Seluruh tubuhnya bergetar hanya dengan berdiri. Dia mencari-cari sosok Longchen. Pertukaran terakhir itu terlalu menakutkan. Jika bukan karena 108 tombak tulang surgawi, dia akan berubah menjadi abu. Dia terluka parah, dengan jiwa, ki, dan esensinya rusak parah. Dia sudah diambang kehancuran. Namun, dia masih melihat sekeliling. Bertahun-tahun bertempur dan membunuh telah memupuk keinginan kuatnya. Dia tahu bahwa Longchen tidak mati. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membunuhnya. Tiba-tiba, tanah meledak dan sesosok terbang keluar, menyerang Siang Yunfei. Pedang hitam di tangannya tanpa ampun menebas. Ini Longchen. Teriakan kaget terdengar. Jubah Longchen masih dalam kondisi sempurna. Selain auranya yang tidak teratur dan sedikit pucat, dia terlihat sama seperti sebelumnya. Jadi ketika teratai api itu meledak, dia sudah menyerbu ke bawah tanah. Mempertimbangkan seberapa kuat tubuh fisiknya, dia mungkin bisa menghindari cedera berat, kata seorang ahli Lifestar. Tebakannya benar. Longchen segera menyerbu ke tanah ketika World Annihilation Flame Lotus akan meledak. Namun, dia tidak terlalu dalam. Jika dia melakukannya, tekanan bawah tanah akan menjadi terlalu besar. Kedalaman yang dia lalui sempurna, memungkinkan dia untuk menghindari sebagian besar kekuatan ledakan. Dia pasti lebih baik dari Siang Yunfei. Ledakan. Longchen baru saja akan mencapai Siang Yunfei ketika tanah di sekitar Siang Yunfei runtuh. 108 tombak tulang ditembakkan dari tanah ke Longchen. Astaga, mereka masih punya energi untuk bertarung. Ledakan. Tombak tulang surgawi dikirim terbang oleh pedang Longchen. Serangan Siang Yunfei tidak lebih dari penampilan, tetapi serangan Longchen mengandung kekuatan yang sebenarnya. Lengan Siang Yunfei dihancurkan oleh salah satu tulang tombak yang dikirim terbang. Longchen tidak memberi Siang Yunfei kesempatan untuk pergi. Dia mengirim tebasan lagi ke kepalanya. Tidak diketahui teknik apa yang digunakan Siang Yunfei, tapi dia seperti hantu, berkedip-kedip ke samping. Pedang Longchen meleset, menebas ke tanah. Longchen benar-benar kehabisan energi, atau dia akan berhasil mengubah lintasannya. Mereka berdua kelelahan. Petik 2. Teknik Siang Yunfei tidak terlalu luar biasa. Jika Longchen dalam kondisi sebelumnya, dia pasti bisa bereaksi dan mengubah jalur pedangnya untuk tetap menyerang Siang Yunfei. Longchen tiba-tiba menyingkirkan Evil Moon dan meninju Siang Yunfei. Rahang Siang Yunfei patah oleh pukulan ini dan dia mendengus saat dia terbang kembali. Tanpa bobot Evil Moon, kecepatan Longchen meningkat. Dia tiba-tiba menunjuk satu jari. Kilatan petir muncul. Tiba-tiba, cahaya pedang tajam menebas udara, terbang tepat di dekat kepala Longchen, menyebabkan dia buru-buru menghindar. Hati Longchen bergetar. Dia mengenali aura-orang yang baru saja menyerang. Itu adalah pena tua agung, Yan Nantian. Dia tidak tahu mengapa Yan Nantian menghentikannya. Namun, saat dia menghindari serangan Yan Nantian, pena bulu diam terbang di sisi lain wajahnya. Cahaya pedang menghantam pena bulu, dan ledakan kuat mengirim Longchen dan Siang Yunfei jatuh. Landak tua, aku sudah menunggumu. Apa kamu pikir kamu bisa bersembunyi dariku dengan sedikit kemampuanmu? Petik 2. Pedang ku Jianying muncul di tangan Yan Nantian. Yan Nantian mengirim tebasan lagi di ruang kosong. Yan Nantian, apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Suara dingin terdengar. Sebuah simbal muncul di udara, berubah menjadi ukuran gunung yang memblokir pedang Yan Nantian. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keluar dari langit, menyelimuti Siang Yunfei. Siang Yunfei kabur. Ketika pilar cahaya itu menyelimuti Siang Yunfei, tubuh Siang Yunfei mulai pingsan. Ini adalah energi transportasi yang kuat yang membawanya pergi. Haha, Longchen, tidak peduli apapun yang kamu coba, kamu tidak bisa membunuhku. Tunggu saja, lain kali aku pasti. Siapa yang punya waktu untuk menunggumu? Longchen telah mengambil batu batacian di beberapa titik. Dia menghancurkannya di Siang Yunfei. Batu batacian meledak dengan cahaya surgawi, berubah menjadi batu batar aksasa yang hancur dengan kekuatan yang cukup untuk menjungkir balikan langit dan bumi. Ledakan Batu batacian menghancurkan cahaya yang menyelimuti Siang Yunfei dan menghantam tanah. Seluruh dunia bergetar hebat, dan tanah runtuh. Ada lubang tak berdasar di tanah sekarang. Di saat yang sama, serangan Yan Nantian membentur simbal. Ledakan yang mengguncang surga meletus. Longchen berbalik untuk lari. Dia tahu bahwa ada dua ahli Netter Passage yang bertarung dengan Item Define. Jika dia terkena gelombang kejut, dia pasti akan mati. Namun, dia tiba-tiba merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia mengutuk di dalam. Dia telah mencurahkan energinya dan tidak memiliki energi untuk berlari. Ku Jianying tiba-tiba muncul di depannya. Dia mengulurkan tangan, menghalangi gelombang kejut untuk Longchen. Longchen, betapa kejamnya, kamu benar-benar berani membunuh seorang jenius dari Raskunoku. Petik 2 Ruang berputar, memperlihatkan orang aneh dengan rambut panjang dan duri tumbuh di punggungnya. Orang aneh itu memelototi Longchen dengan marah. Diingatkan oleh orang ini, semua orang dengan tergesa-gesa merasakan medan perang. Mereka menemukan bahwa aura siang Yunfei telah lenyap sama sekali. Tanah bergemuruh. 108 tombak tulang surgawi tiba-tiba berubah menjadi baut cahaya yang menembus kehampaan dan menghilang. Heaven Flipping Cell perlahan bangkit dari tanah. Sekarang ada seseorang yang menekan salah satu sisinya. Orang itu adalah siang Yunfei, dihancurkan menjadi bubur pipih. Dia pada dasarnya tidak dapat dikenali, tetapi semua orang yang memiliki mata tahu bahwa dia sudah mati, mati sampai-sampai dia tidak bisa lebih mati lagi. Bahkan Yuan spiritnya telah hilang. Jenius surgawi satu generasi benar-benar mati di sini. Sulit untuk memahami bahwa ini adalah kenyataan. Tepat pada saat ini, Yan Nantian dan tetua agung lainnya muncul di depan Longchen, menatap dingin sosok ane itu. Yan Nantian mencibir, landak tua, setelah bertahun-tahun, otakmu masih belum tumbuh. Siang Yunfei memulai pertarungan hidup dan mati dengan Longchen. Sekarang siang Yunfei sudah mati, Longchen adalah yang keji. Apakah semuanya akan masuk akal jika siang Yunfei telah membunuh Longchen? Apakah Anda yakin bahwa otak Anda tidak membusuk setelah hidup selama bertahun-tahun? Petik 2. Saling bertukar petunjuk dan belajar dari satu sama lain itu normal. Seharusnya berakhir di sana. Siang Yunfei sudah dikalahkan, jadi mengapa Anda harus meluncurkan pukulan pembunuhan? Apakah Anda mencoba untuk memicu perang antara ras kuno dan aliansi surga bela diri? Raung sosok aneh itu, duri di punggungnya terus-menerus bergetar karena marah. Longchen diam-diam menyingkirkan Heaven Flipping Sale. Melihat mayat Siang Yunfei, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Awalnya, dia telah menahan segel membalik surga untuk mengumpulkan tombak tulang surgawi. Sayangnya, dia terpaksa menggunakannya di Siang Yunfei. Tombak tulang surgawi telah melarikan diri, dan dia tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Pada akhirnya, dia tidak memenangkan apapun. Di hadapan kritik ahli ras kuno itu, dia bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk mengutuk kembali. Menghasut perang. Nah, jika Anda ingin memulai perang, seorang jenius mungkin tidak cukup. Kita harus menambahkan kehidupan landak tua ke dalam campuran juga. Petik 2. Tiba-tiba, Yan nantian melangkah maju. Begitu dia bergerak, ruang waktu hancur. Seolah-olah dia telah melangkah ke ruang waktu lain. Dia menebas pedang di tangannya pada ahli ras kuno. Namun, sepertinya mereka berada di dunia yang sama sekali berbeda. Mereka berada di ruang waktu yang terisolasi. Keduanya jelas ada di sana, tapi sepertinya mereka tidak ada. Yan nantian benar-benar melancarkan pukulan mematikan langsung dari kelelawar. Pakar ras kuno sepertinya tidak mengharapkan ini. Duri di punggungnya tumbuh secara eksplosif sampai menutupi langit. Suara siulan yang menusuk telinga mengguncang telinga orang. Aduh, para ahli yang hadir semuanya menutupi telinga mereka. Wajah mereka memelintir kesakitan. Suara menusuk itu seperti jeritan setan yang menusuk jiwa mereka. Longchen juga merasakan ledakan rasa sakit, tetapi itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman. Itu tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya seperti yang lain. Apa kamu baik-baik saja? Tanya ku jianying dengan cemas. Semuanya baik-baik saja, tapi hatiku sedikit sakit, kata Longchen, memegangi dadanya. Apa? Apakah Anda menderita cedera internal? Tanya ku jianying, hendak memeriksa. Longchen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang luka tersembunyi, tapi setelah berusaha keras, 108 tombak tulang surgawi itu masih berhasil kabur. Aku bahkan tidak berhasil mendapatkannya. Saya merasa seperti jantung saya akan berhenti. Petik 2. Dasar bocah nakal, apa yang kamu katakan pada saat seperti itu? Marah ku jianying. Dia sebenarnya khawatir, sementara Longchen hanya bercanda. Ahaha. Tiba-tiba, teriakan menyedihkan menggema di udara. Longchen buru-buru mendongak. Bab 1792, Ye Lingshan menerima master. Hujan darah jatuh dari langit, saat seberkas cahaya pedang menembus dunia. Setengah dari tubuh ahli buru itu meledak. Teriakan itu datang darinya. Yan nantian, tunggu saja. Ras kuno tidak terprovokasi begitu saja. Petik 2. Ahli buru meraung, merobek kehampaan, dan menghilang. Yan nantian menggelengkan kepalanya dan kembali ke sisi Longchen. Menyerahkan pedang ke ku jianying, dia menghela nafas, basis budidaya landak tua itu telah banyak jatuh selama ini. Dia benar-benar membuat ku ingin membunuhnya. Petik 2. Ku jianying menerima pedang itu. Salah satu grand elder selainnya berkata, dia dari generasi yang sama dengan anda. Saat itu, meskipun dia bukan tandinganmu, dia masih memiliki kemampuan untuk melawanmu. Mungkin ada beberapa kejahatan di sini. Mungkin itu bukan pilihan yang tepat bagi kami para orang tua untuk memperpanjang hidup kami sebanyak mungkin. Petik 2. Yan nantian memandang Longchen. Anak kecil, ayo kita minum beberapa cangkir. Petik 2. Longchen mengangguk. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Dia telah menarik energinya secara berlebihan, dan empirean biasa manapun akan dapat mengancam hidupnya saat ini. Di kejauhan, beberapa ahli ras kuno ingin mengambil mayat Xiang Yunfei, tetapi mereka tidak berani ketika mereka melihat Longchen. Ambil. Pertarungan saya dengan Xiang Yunfei tidak didasarkan pada permusuhan pribadi tetapi hanya persaingan antara kekuatan kami. Sekarang dia sudah mati, permusuhan kita sudah berakhir. Longchen melambaikan tangannya. Longchen tidak terlalu membenci Xiang Yunfei. Pertarungannya dengan dia adalah hasil dari lingkungan yang lebih luas. Itu adalah bagian dari hukum dunia di mana yang kuat melahap yang lemah. Mempertimbangkan permusuhannya dengan ras-ras kuno telah lama menjadi batu dan bahwa Xiang Yunfei adalah jenius ras kuno, itu adalah takdir mereka untuk bertabrakan. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Tentu saja, Longchen tidak akan dengan bodohnya memberi lawannya jalan untuk hidup atau mencoba untuk mereformasi mereka. Itu adalah kebaikan yang bodoh. Permusuhan antara seluruh ras seperti ini sangat sulit untuk diubah. Kebaikan hanya akan mendatangkan rasa sakit. Hanya sekali Longchen mengatakan ini, para ahli ras kuno itu mengambil mayat Xiang Yunfei. Mereka segera pergi untuk membawa mayat Xiang Yunfei kembali ke ras barbarian mamut. Ras kuno mungkin akan terguncang. Kasar sekali. Ras kuno selalu mengatakan bahwa mereka akan merobek mayat saudara magang senior Longchen menjadi jutaan keping, tetapi sekarang dia meninggalkan mayat Xiang Yunfei secara utuh dan bahkan membiarkan mereka mengambilnya, mereka bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Petik 2. Ras kuno memang seperti itu. Tidak peduli seberapa baik kita manusia memperlakukan mereka, mereka tidak akan merasa bersyukur. Yang mereka tahu bagaimana melakukannya adalah menyedot Swanbees. Bagi mereka, kentut dari Swanbees adalah parfum. Petik 2. Murid yang tak terhitung jumlahnya mulai mencibir ras kuno. Jika Longchen yang kalah hari ini, tidak diketahui bagaimana Xiang Yunfei akan mempermalukan dan menampilkan mayatnya. Perbedaan karakter di antara mereka sangat besar. Itu juga mencerminkan perbedaan antara ras manusia dan ras kuno. Setiap orang bisa berpencar. Tekanan surgawi yang masih tersisa di medan perang berarti bahwa mereka yang berada di ranah transformasi jiwa dan di bawahnya harus mencoba untuk menghindari inti atau jiwa mereka akan terluka, Ku Jianying memperingatkan. Pertempuran ini layak untuk digambarkan sebagai pertempuran yang mengguncang surga. Setelah pertempuran, tidak diketahui berapa banyak murid yang berlari untuk memahami surat wasiat yang ditinggalkan oleh mereka berdua. Mereka bisa menggunakan ini untuk meredam jiwa mereka. Namun, banyak murid tidak cukup kuat untuk menahan keinginan sisa kuat Longchen dan Xiang Yunfei. Jika murid-murid itu secara tidak sengaja terlalu dekat, mereka akan menerima luka pada jiwa mereka, bahkan mungkin tanpa menyadarinya. Ku Jianying tidak ingin medan perang ini menyebabkan kematian di antara murid-murid berbakat, jadi dia memperingatkan mereka dengan serius. Setelah itu, dia menarik Longchen dan mulai pergi. Namun, Ye Lingshan tiba-tiba keluar dan membungkuk ke arah Ku Jianying. Ketua Aliansi, aku ingin tahu apakah kamu akan menerima aku sebagai muridmu. Oh, betapa penasaran, saya mengundang Anda beberapa kali, tetapi Anda terus ragu. Mengapa Anda tiba-tiba menginginkan saya sebagai master? Hem, bocah kecil ini tidak bisa merayumu, kan? Tanya Ku Jianying. Batuk, Ketua Aliansi, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Tidak baik merusak citra saya seperti itu, kata Longchen sambil terbatuk. Enyahlah, mempertimbangkan betapa semua orang membenci Anda, citra apa yang akan dirusak. Mengutuk Ku Jianying sambil tertawa. Pertempuran hari ini telah menunjukkan kekuatan Longchen. Ada beberapa kali Ku Jianying berpikir bahwa Longchen akan dikalahkan, tetapi dia berhasil membalikkannya. Namun, kemudian dia telah membunuh Siang Yunfei. Meskipun Longchen bukan murid pribadinya, dia masih salah satu murid di bawah Aliansi Surga Bela Diri, serta pewaris lelaki tua itu. Oleh karena itu, Longchen tidak berbeda dari muridnya sendiri, dan kemuliaannya juga sebagian miliknya. Dia juga berhasil memenangkan beberapa kehormatan untuk Aliansi Surga Bela Diri dan membantu mereka melampiaskan. Sekarang, bahkan Ye Lingshan telah mengambil inisiatif untuk meminta menjadi muridnya. Ku Jianying sangat senang dan segera mulai memperlakukannya sebagai muridnya. Saya sudah sendirian sejak kecil, jadi saya terus-menerus harus menghadapi penghinaan dan perundungan orang lain. Mayoritas dari orang-orang itu berasal dari sekte atau keluarga yang kuat, jadi saya tidak menyukai mereka. Tapi begitu aku tumbuh lebih kuat dan mulai bangkit, sekte itu menunjukkan senyuman, membuatku semakin kesal. Itulah mengapa saya tidak pernah ingin bergabung. Saya selalu merasa bahwa tidak ada cinta dalam sekte dan bahwa orang hanyalah alat yang digunakan. Namun, ketulusanmu hari ini telah membuatku tergerak. Saya tidak berpikir bahwa ada banyak orang di dunia ini yang dapat menghargai murid mereka seperti Anda, kata Ye Lingshan. Ye Lingshan telah melihat kemarahan dan kesedihan Ku Jianying pada kematian komandan pertama dan komandan kedua. Dia juga memikirkan nasihat Longchen untuk mengambil Ku Jianying sebagai tuannya. Karena itu, dia mengesampingkan harga dirinya dan mengambil inisiatif. Sedikit kesedihan muncul di mata Ku Jianying. Dia menggelengkan kepalanya. Saya adalah kepala aliansi yang tidak berdaya. Saya tidak dapat melindungi murid saya sendiri. Petik 2. Xin Li tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, semua tindakanmu adalah untuk seluruh aliansi surga bela diri dan semua kehidupan di jalan yang benar. Anda tidak mementingkan diri sendiri dan telah melakukan banyak hal untuk aliansi. Kami semua berterima kasih dan menghormati Anda. Petik 2. Murid yang tak terhitung jumlahnya bersorak bersama dengan sentimennya. Mereka semua telah melihat kesedihan dan kemarahan Ku Jianying. Namun, dia menekan perasaan itu untuk gambaran besarnya. Itu karena dia peduli dengan semua kehidupan di dalam aliansi surga bela diri, dan semua yang bisa hilang berdasarkan keputusannya. Dia telah mengorbankan sebagian besar hidupnya untuk aliansi surga bela diri, dan dia bahkan telah mengesampingkan cintanya sendiri untuk itu. Dia memiliki kesedihan yang harus diatakan, tetapi dia tidak pernah meminta pembayaran apapun. Dia memandang ini sebagai misi dan tanggung jawabnya. Sekarang ada banyak orang yang menyetujuinya. Dia tiba-tiba merasa diberkati karena begitu banyak orang melihatnya seperti ini. Adik Magang Junior Ling Shen, apa yang kamu pikirkan? Tidakkah seharusnya Anda terburu-buru dan menjilat dengan tuan baru Anda ini? Aku harus memberitahumu, jika kamu melakukannya dengan baik, kamu akan mendapatkan banyak makanan dan minuman enak di masa depan. Long Chen mengedipkan mata. Ku Jianying mengutup dan menendang Long Chen, tapi dia benar-benar menghindar. Namun, menghindar menyebabkan dunia berputar di sekelilingnya. Long Chen terhuyung dan jatuh ke Ye Ling Shan. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Ye Ling Shan. Long Chen merasakan kepalanya berputar. Dia tidak punya energi. Dia pasti sudah keterlaluan kali ini. Namun, itu bukanlah sesuatu yang serius. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa waktu pulih. Sayangnya, semua pohon dunia di ruang primal chaos telah layu, atau dia bisa bertindak seperti dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tapi kamu mengjilat orang yang salah. Tuanmu ada di sana, memelukku tidak akan memberimu keuntungan apapun. Eh iya, Long Chen bahkan belum selesai berbicara sebelum Ye Ling Shan melemparkan Long Chen ke samping. Saat dia jatuh, King Ching menangkapnya. Jelas, Ye Ling Shan telah melihat King Ching datang. Itulah sebabnya dia membuangnya. Ayo pergi. Jian Ying, keberuntungan Anda bagus untuk mendapatkan magang yang baik. Saya berpikir, dengan era yang hebat di sini, haruskah saya juga ikut magang? Tanya Yan nantian bertanya-tanya. Grand Elder, bawa aku. Long Chen segera mengangkat tangannya. Bocah kecil, kamu benar-benar ingin membalikkan langit. Anda ingin menjadi paman tuan saya. Marahku Jian Ying. Dia meraih telinga Long Chen dan memutar. King Ching dan yang lainnya tertawa. Bahkan tetua agung lainnya tersenyum. Suasana berat di sekitar aliansi surga bela diri meringankan. Setelah itu, orang-orang membawa mayat komandan pertama dan komandan kedua kembali ke markas. Long Chen dan yang lainnya pergi. Medan perang sunyi, dan semua orang saling memandang. Pada akhirnya, seseorang akhirnya melangkah ke medan perang dengan hati-hati. Akibatnya, peringkat tujuh celestial itu segera batuk darah dan mundur. Beberapa orang juga batuk darah dan terbang kembali. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa ada garis yang jika mereka melangkahi, akan terasa seperti palu yang menghancurkan mereka. Disinilah kepala aliansi meletakkan penghalangnya. Semua tekanan medan perang terkandum di sini. Hanya dengan melewatinya kita bisa memasuki medan perang yang sebenarnya. Tapi... Ini terlalu mengerikan, bukan. Petik dua. Orang-orang tercengang. Pertarungan sudah berakhir, tapi sisa tekanan masih sangat menakutkan. Ahli top lainnya juga pergi. Hanya Dilong dan istrinya yang tetap berdiri di sana. Tidak ada yang mengakui mereka. Sepertinya mereka telah dilupakan oleh dunia. Ayo pergi. Kami bisa mengambil waktu kami dengan masalah ini, kata Dilong. Enyahlah. Dasar orang tak berguna. Bagaimana aku bisa begitu buta sampai menikah denganmu? Kamu bahkan tidak bisa membalaskan dendam puteraku, jadi aku akan melakukannya sendiri. Long Chen, saya jamin Anda tidak akan mengalami kematian yang baik. Petik dua. Ibu disin dengan dingin melihat ke arah Long Chen pergi sebelum berbalik dan pergi. Dilong menatap punggungnya. Begitu dia pergi, amarahnya memudar, diganti dengan senyum dingin. Tanpa mengatakan apapun, dia juga menghilang ke dalam kehampaan. Bab 1793, tujuan. Pertempuran para jenius surgawi di kota Clearwind telah berakhir dengan kekalahan Siang Yunfei. Meskipun ahli Netter Passage dari Raskuno telah ikut campur, Long Chen masih berhasil membunuh Siang Yunfei. Berita ini menyebabkan gelombang besar di seluruh benua. Siang Yunfei telah menjadi tempat kedelapan di peringkat pembantaian iblis, dan dia memenangkan peringkat ini tidak berdasarkan seni pembantaian area yang luar biasa, tetapi pada kekuatan sejati. Dia tidak mengandalkan teknik untuk mendapatkan rangkingnya, jadi bisa dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang benar-benar menakutkan. Dia memiliki seni teladan, serta benda-benda dewa leluhur, 108 tombak tulang surgawi. Dia bahkan telah memanggil kekuatan leluhurnya tetapi masih kalah dari Long Chen. Pertempuran ini juga menamparkan wajah orang-orang jahat tertentu yang menyebarkan desas-desus bahwa Long Chen tidak memiliki kekuatan dan sepenuhnya mengandalkan kecurangan untuk mendapatkan tempat pertama di peringkat pembantaian iblis. Pada kenyataannya, peringkat pembantaian iblis didasarkan pada jumlah makhluk iblis yang bisa dibunuh, jadi itu terutama menguji kekuatan pembunuhan area luas. Kekuatan membunuh semacam itu belum tentu kuat dalam pertarungan satu lawan satu. Siang Yunfei tidak mengandalkan serangan daerah tetapi masih mendapatkan tempat kedelapan. Terlebih lagi, pada saat itu, dia belum menggunakan seni paragonnya. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. Jika Siang Yunfei menggunakan seni paragonnya saat itu, mungkin dia bisa mendapatkan tempat pertama. Namun, sosok seperti itu masih mati di tangan Long Chen. Itu membuktikan betapa kuatnya Long Chen. Seluruh benua terguncang, suara-suara yang menimbulkan keraguan tentang Long Chen itu diam. Tatapan Semua Orang Berkumpul Pada Raskuno Siang Yunfei adalah salah satu jenius Raskuno, dan dia telah dibunuh oleh Long Chen begitu saja. Akankah Raskuno menyatakan perang terhadap aliansi surga bela diri? Selain itu, Long Chen tidak hanya membunuh Siang Yunfei. Pada hari yang sama, dia juga membunuh Putra Dilong, membuat marah Raskuno dan aliansi keluarga kuno sekaligus. Untuk sementara, benua menahan nafas sambil menunggu hasilnya. Nama Orang Gila Timur mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Long Chen benar-benar layak untuk julukan ini. Dia akan melakukan apapun-apapun konsekuensinya. Namun, terlepas dari kegilaannya, ia juga punya otak untuk mencari solusi atas masalahnya. Tiga batang dupa dimasukkan ke dalam tanah. Ada kuburan baru di sini. Long Chen perlahan bangkit dari rasa hormatnya menuju kuburan ini. Jika komandan pertama masih hidup, busurmu ini akan menjadi kemuliaan hidupnya, kata Ye Lingshan lembut. Komandan pertama dan komandan kedua telah dimakamkan, dan yang lainnya telah pergi. Long Chen datang sendiri untuk menyalakan dupa untuknya. Dia layak untuk itu. Dia adalah pahlawan sejati. Long Chen menyentuh batu nisan itu, menggosok beberapa kotoran yang ada di atasnya. Terkadang saya benar-benar tidak mengerti laki-laki. Satu tatapan, satu janji sudah cukup bagi kalian untuk mempertaruhkan nyawa. Apakah kamu bodoh? Tanya Ye Lingshan. Dia meletakkan bunga di depan kuburan. Namun, sudah banyak bunga yang menutupi tanah. Kami juga tidak mengerti, tapi kami merasa kami bisa percaya satu sama lain. Saya percaya jika perannya dibalik, dia akan melakukan hal yang sama untuk saya. Selain itu, Anda harus menyadari bahwa ini semua direncanakan oleh di Sin. Target siang Yunfei adalah aku. Terus terang, akulah yang melibatkan mereka berdua, tapi dia tidak menyalahkanku untuk itu. Bahkan jika dia ingin saya menghancurkan seluruh aliansi keluarga kuno, saya akan melakukannya, kata Long Chen. Tetapannya menjadi dingin ketika dia membahas ini. Mereka yang tidak memiliki rasa hormat adalah yang paling berbahaya. Karena mereka tidak memiliki rasa hormat, mereka tidak memiliki rasa takut atau bahaya. Karena mereka tidak memiliki rasa takut atau bahaya, mereka sama sekali tidak terkekang dan mampu melakukan apa saja. Di Sin adalah orang seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa apapun yang dia lakukan, ayah dan ibunya akan melindunginya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Long Chen, dia masih mendapat dukungan dari orang tuanya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Jadi dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Orang seperti itu akan melakukan hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang normal. Jika Anda bertemu orang seperti itu, Anda bisa mengabaikannya, memandang mereka sebagai orang bodoh dan sampah masyarakat. Tetapi jika Anda benar-benar mengabaikannya, mereka akan terus menempel pada Anda, dan selama Anda sedikit rileks, mereka akan melakukan apapun untuk menyakiti Anda. Kali ini, Di Ruyun telah dibunuh, Di Sin telah disingkirkan, dan Siang Yunfei telah dibunuh. Namun, Long Chen merasa seperti dia telah melibatkan sepasang saudara kandung yang tidak bersalah. Jika komandan pertama tidak mati, mungkin dia akan menjadi saudara dekatnya. Siang Yunfei hanyalah salah satu ras kuno yang jenius. Bagaimana dengan Pilvali? Bagaimana dengan Jalur Rusak? Bagaimana dengan Swan Beast? Bagaimana dengan Blood Kill Hall? Bagaimana dengan aliansi keluarga kuno? Berapa banyak orang seperti Siang Yunfei yang akan datang dari mereka di masa depan? Berapa banyak komandan pertama dan komandan kedua yang akan mereka sebabkan untuk mati? Akankah pengorbanan itu menjadi teman dan keluarga terdekat Long Chen? Setelah memikirkan ini, ekspresi Long Chen menjadi gelap. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia menginginkan kekuatan absolut sehingga dia bisa mengguncang musuhnya, sehingga dia bisa mengintimidasi orang-orang bodoh seperti di Sin. Long Chen, apakah kamu punya tujuan untuk masa depan? Tanya Ye Ling Shan untuk mengganti topik. Dia menggigil saat melihat niat membunuhnya yang sedingin es. Sasaran, tentu saja saya memilikinya. Tapi apa tujuanmu dulu? Oh, ketua aliansi sangat murah hati. Dia benar-benar memberimu pedangnya. Ketika Long Chen berbalik untuk melihat Ye Ling Shan, dia terkejut melihat pedang di punggungnya. Itu adalah pedang ku jianying. Itu adalah item surgawi. Itu disebut bintang jatuh, kebalikan dari bintang jatuhnya. Itu adalah pedang dengan asal yang menakutkan dan salah satu harta utama aliansi surga bela diri. Ye Ling Shan baru saja menganggapnya sebagai master tetapi ku jianying sudah memberinya pedang yang sangat berharga. Bisa dilihat seberapa besar kepercayaan yang dia miliki pada Ye Ling Shan, serta bagaimana dia menyukainya. Apakah kamu menjual pedang ini? Saya ingin membelinya, kata Long Chen. Enyah. Jika anda berani mencoba apapun, saya akan melawan anda habis-habisan. Melihat Long Chen menatap pedangnya, Ye Ling Shan masih mengucapkan beberapa kata-kata marah meski tahu dia sebagian bercanda. Tangannya terbang ke gagang pedangnya. Long Chen buru-buru mengangkat tangannya. Saya hanya bercanda, jangan dianggap terlalu serius. Jika kita tidak bisa berbisnis bersama, maka mari kita bersahabat. Tidak perlu terlalu marah. Petik 2. Ini bukan hanya pedang bagiku. Ini adalah bantuan yang diberikan tuanku kepadaku. Pedang ini adalah simbol kesetiaan saya, kata Ye Ling Shan dengan sungguh-sungguh. Hati Ye Ling Shan, yang telah dingin selama bertahun-tahun, sepenuhnya meleleh berkat pedang ini. Ku Jianying segera memberinya hadiah seperti itu hanya karena dia memanggil tuannya. Mereka bahkan belum melalui upacara formal. Dia sangat menderita karena penghinaan orang lain, tetapi tidak ada yang pernah memperlakukannya seperti keluarga. Kepercayaan dan cinta tanpa syarat itu telah membuatnya bersumpah pada hidupnya untuk menghormati tuannya dengan benar. Jadi meskipun Long Chen bercanda, ini masih menyinggung perasaannya. Lelucon semacam ini tidak bisa diterima. Tolong, nyali saya terlalu kecil. Jangan menakut-nakuti saya. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya, menerima kekalahannya. Jika dia tidak bisa membuat lelucon, dia tidak lagi tertarik untuk mencoba. Setelah melihatnya mengaku kalah, ekspresi Ye Lingxian melembut. Terima kasih atas pil obat Anda. Petik 2 Tidak masalah. Itu hanya berkat hubunganku dengan Kincing. Petik 2 Nakal. Petik 2 Long Chen mengangkat bahu. Apa yang menyebalkan tentang itu? Kincing adalah wanita yang baik dan cantik. Siapa yang tidak menyukainya, dia cepat atau lambat akan menemukan temannya. Petik 2 Ya, dia benar-benar tipe yang disukai oleh orang lain. Katakan padaku, apakah kamu menyukainya? Petik 2 Tentu saja aku menyukainya. Petik 2 Lalu apakah kamu berpikir untuk mengambilnya sebagai istri? Tidak. Petik 2 Kenapa tidak? Tidak ada alasan. Saya suka banyak orang. Apakah saya harus menikahi mereka semua? Sesuatu yang indah seharusnya dihargai dengan damai, seperti teratai di tepi sungai. Jika Anda memetiknya, ia akan cepat layu. Hanya cocok tinggal di pinggir sungai, sedangkan saya ditakdirkan tidak berada di pinggir sungai. Juga, saya sudah punya beberapa istri, dan mereka cukup sulit untuk dihadapi, terutama harimau betina pencemburu. Jika dia tahu saya memetik bunga secara acak, dia akan menguliti saya hidup-hidup. Petik 2 Ye Ling Shan tertawa. Dia menemukan bahwa berbicara dengan Long Chen sangat menarik. Kata-katanya selalu langsung dan tulus. Kamu benar-benar penasaran. Yang disebut jenius surgawi yang saya temui ingin mengumpulkan wanita cantik sebanyak mungkin disaku mereka, seolah-olah wanita cantik hanya cocok untuk mereka. Ini seperti apapun yang mereka sukai harus menjadi milik mereka, desah Ye Ling Shan. Saya menyukai banyak hal, bukan hanya wanita cantik. Saya suka orang yang berkuasa, jadi apakah saya harus menikahi mereka? Empat ahli terkuat tua dari aliansi surga bela diri, apakah saya juga harus menikahi mereka? Maaf, itu tidak sesuai dengan selera saya, kata Long Chen. Ye Ling Shan tertawa lagi. Bahkan para tetua agung pun tidak luput dari leluconnya. Anda mungkin tidak tertarik pada kami, dan itu bagus. Tapi kami sangat tertarik padamu. Petik 2 Tiba-tiba, sebuah suara terdengar yang membuat senyum Long Chen dan Ye Ling Shan menegang. Bab 1794, Hadiah Harta Karun Yang Tak Berharga Suara itu berasal dari salah satu tetua agung, Yan Nantian. Ekspresi Long Chen berubah. Dia tidak menyangka Grand Elder akan menguping pembicaraan mereka. Maaf, tetua agung. Akulah yang lupa. Ye Ling Shan tiba-tiba menepuk kepalanya sendiri. Yan Nantian tidak menjawab. Long Chen, ayo pergi. Ye Ling Shan menarik Long Chen pergi. Apa yang kita lakukan? Tanya Long Chen. Aku akhirnya tertarik dengan omong kosongmu. Aku lupa bahwa para tetua agung ingin aku membawamu ke istana. Mereka bilang ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan. Petik 2 Hei, kenapa kamu tidak bilang begitu tadi? Bukankah orang-orang tua itu akan memukuli saya sampai mati sekarang? Long Chen hendak lari. Mereka tidak akan, kepala aliansi tidak akan membiarkan mereka menghukummu, kata Ye Ling Shan. Takut dia benar-benar akan lari, dia dengan paksa menyeretnya pergi. Jika kau akhirnya menipuku sampai mati, aku bersumpah arwahku tidak akan melepaskanmu. Teriak Long Chen. Mereka berdua masuk ke istana. Satu-satunya di dalam adalah empat tetua agung dan Ku Jianying. Mereka sudah menunggu beberapa saat. Salam ketua aliansi, salam Grand Elders. Ye Ling Shan segera membungkuh. Long Chen mengikutinya. Kamu anak nakal, kamu menjadi semakin kurang ajar. Apakah anda tahu bagaimana menghormati senior anda? Ku Jianying segera meraih telinga Long Chen. Long Chen sudah lama bersiap dan menarik Ye Ling Shan di depannya, berteriak, muridmu yang tercinta ada di tanganku. Melihat Long Chen benar-benar menyandara untuk memerasnya, Ku Jianying hampir tertawa. Anak kecil ini selalu licin. Jianying, itu sudah cukup. Menyebut kami tua adalah kebenaran. Long Chen tidak salah. Yan nantian tersenyum dengan tenang, tidak peduli dengan lelucon Long Chen. Baru saat itulah Ku Jianying melepaskan Long Chen. Ye Ling Shan memelototi Long Chen karena menggunakan dia sebagai perisai. Meskipun dia tahu itu lelucon, dia tidak senang. Empat tetua agung berdiri di sana, menatap Long Chen. Itu berlanjut untuk waktu yang berharga dari tongkat dupa, dan Long Chen mulai merinding. Tidak perlu menakut-nakuti saya. Aku akan membunuh dan memeras siapapun yang kamu inginkan, gratis. Long Chen akhirnya berbicara. Keempat tetua agung tidak bisa menahan senyum. Yan nantian akhirnya berkata, pikiranmu sangat kuat. Bahkan dalam posisi ini, Anda tidak menunjukkan kekurangan apapun. Jelas bukan kebetulan bahwa Anda bisa membunuh si Yang Yunfei. Petik 2. Apakah Anda memuji saya karena memiliki kulit yang tebal? Long Chen tersenyum. Memiliki kulit tebal juga merupakan kualitas mental. Long Chen, ada satu hal yang ingin ku tanyakan padamu. Jika Jianying telah memutuskan untuk menyerah lagi, Anda mengatakan akan meninggalkan aliansi surga bela diri. Apa yang akan kamu lakukan setelah itu? Tanya Yan nantian. Pada hari itu, Long Chen mengatakan bahwa jika Ku Jianying membiarkan kematian komandan pertama dan kedua tidak dihukum dan melepaskan di Sin, dia akan membunuh di Sin dan kemudian meninggalkan aliansi surga bela diri, memutuskan hubungannya dengan mereka. Semua menyalahkan dirinya sendiri. Ketika dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Mereka telah sepenuhnya mengalami sisi dominasi Long Chen. Jika dia meninggalkan aliansi surga bela diri, dia pasti akan mati. Tapi ini juga menunjukkan tekadnya. Bukankah kasus terburuk hanya kematian? Tidak ada yang perlu ditakuti. Apa lagi yang harus saya lakukan? Saya akan membunuh. Bagaimanapun, saya membunuh jalan keluar dari Wastelen Timur. Saya sendirian pada awalnya, seorang anak kecil di alam kondensasi darah. Tetapi saya berani menghadapi pasukan dua negara. Sekarang saya tidak lagi sendiri. Saya memiliki sekelompok wanita cantik, serta sekelompok saudara berdarah panas. Saya bahkan tidak tahu berapa kali lebih kuat saya dibandingkan saat itu. Apakah saya harus menjadi penakut dan mundur? Jika kepala aliansi ingin melindungi perdamaian benua dengan mempertimbangkan gambaran besarnya dengan menahan penindasan ini, itu akan menjadi satu-satunya pilihan saya. Petik 2 Sudahkah Anda mempertimbangkan kehidupan para wanita cantik dan saudara-saudara Anda itu? Saat kamu diburu oleh berbagai kekuatan besar, kamu semua akan mati di tangan mereka pada akhirnya, kata salah satu tetua agung. Tidak perlu khawatir tentang itu. Hati Dragon Blood Legion bersatu. Hidup mereka adalah milikku, hidupku adalah milik mereka. Apa yang kita miliki? Kita mempertaruhkan hidup kita, dan kita akan terus bekerja keras agar kita bisa melindungi keluarga kita, sehingga kita bisa hidup dengan bermartabat. Inilah keyakinan kami. Ketika orang lain mengancam keluarga kita atau mencoba menginjak-injak martabat kita, kita tidak akan ragu mempertaruhkan segalanya. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan mati karena merasa terhina. Petik 2 Taruhan ini cukup besar. Petik 2 Salah satu Grand Elder seakhirnya berbicara. Grand Elder ini hampir tidak pernah berbicara sama sekali sebelumnya. Begitu dia berbicara, tetua agung lainnya terdiam. Sepertinya mereka berkomunikasi secara diam-diam. Suasana menjadi sedikit tegang. Baiklah, mari bertaruh. Peluang ada dalam bahaya. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Keras barbarian mamut mampu mempertaruhkan segalanya, jadi mengapa aliansi surga bela diri kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Era yang hebat telah tiba. Jika kami masih menahan diri, apa yang akan kami tunggu? Saya menyetujui pertaruhan ini, kata salah satu tetua agung. Saya juga setuju, kata penatua agung lainnya. Grand Elder ketiga tersenyum pahit. Yang kecil pasti akan setuju, jadi meskipun aku menentang, itu akan sia-sia. Itu hanya akan menyinggung orang yang memberi kami anggurnya. Saya tidak akan melakukan hal yang bodoh seperti itu. Saya juga setuju. Petik 2. Keempat tetua agung tiba-tiba tertawa. Long Chen tersesat, tapi Ku Jianying sangat terkejut. Baiklah, kami telah memberikan suara kami. Kami telah memutuskan bahwa hadiahnya akan menjadi milik Anda. Selamat ya Yan nantian berjalan ke Long Chen dan menepuk pundaknya sambil tersenyum. Senior, saya tidak terlalu menginginkan hadiah itu. Saya tidak suka berhutang budi. Petik 2. Kamu tidak perlu berhutang budi pada kami. Ini adalah hadiah yang harus Anda peroleh karena mendapatkan tempat pertama di peringkat pembantaian iblis dan memenangkan keberuntungan karma untuk seluruh jalan yang benar. Kami egois karena tidak memberikannya kepada Anda, tetapi sekarang kami telah memikirkannya dengan matang. Itu milikmu, kata Yan nantian. Jangan mencoba menipuku. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda bertaruh. Anda memperlakukan saya sebagai chip judi. Saya tidak ingin digunakan. Chip judi apa? Berhentilah bersikap sensitif dan datanglah. Yan nantian tiba-tiba meraih bahu Long Chen dan mendorongnya ke belakang. Saluran hitam dan putih muncul di udara di sana, menyedotnya. Long Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia terbang melalui saluran, yang membawanya lebih jauh ke dalam istana. Dia dengan cepat tiba di kuil tempat empat tetua agung telah memblokirnya sebelumnya. Gerbang terbuka seperti mulut binatang untuk melahap Long Chen dan kemudian ditutup dengan keras. Tidak ada lagi suara yang bisa terdengar dari dalam. Namun, tepat sebelum gerbang ditutup, Ye Lingshan samar-samar mendengar teriakan kaget Long Chen dan seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Apa? Ye Lingshan menatap dalam diam tertegun di gerbang kuil yang tertutup. Dia merasa seperti Long Chen telah mengalami sesuatu yang buruk. Sepertinya bukan hadiah. Lingshan, tidak perlu cemburu. Anda juga akan mendapatkan bagian Anda dari hadiah ini. Yan nantian tersenyum pada Ye Lingshan. Saya, tapi aku belum melakukan apapun untuk aliansi surga bela diri, dan peringkatku di peringkat pembantaian iblis. Petik 2 Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Dengan bakat dan potensi Anda, Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan reward ini. Long Chen secara alami lebih berkualitas, tetapi anak kecil ini terlalu berbahaya. Satu kesalahan dan kami akan kehilangan investasi kami dan menyebabkan malapetaka bagi aliansi surga bela diri, jadi ini pertaruhan. Namun, Anda berbeda. Kami dapat melihat bahwa Anda dengan tulus ingin tinggal di aliansi surga bela diri, dan suatu hari Anda akan mengambil posisi Jianying. Apa kau tidak mengerti tujuan dibalik Jianying memberimu pedangnya? Tanya Yan nantian. Ye Lingshan mundur beberapa langkah kaget. Dia menutup mulutnya, menatap Ku Jianying. Tuan, kamu. Ku Jianying tersenyum dan berkata, Anak bodoh, tidak ada yang perlu dikejutkan. Dunia ini akan menjadi milikmu di masa depan. Orang tua seperti kami hanya daun hijau, sedangkan anak muda seperti Anda akan menjadi karakter utama dunia itu. Petik 2 Tapi aku jauh lebih lemah dari Long Chen. Aku bahkan lebih lemah dari Xiang Yunfei yang dia bunuh. Petik 2 Dia adalah seorang kultifator independen yang tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi pewaris kepala aliansi surga bela diri. Dia merasa seperti berada dalam mimpi, tetapi juga gelisah dan panik. Orang kecil Long Chen itu seharusnya tidak disebutkan. Hatinya tidak bersama aliansi surga bela diri. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sementara itu, Anda adalah seseorang yang cocok untuk menjadi pewaris aliansi surga bela diri. Jangan khawatir, sebelum Anda dewasa, Anda akan memiliki tuan Anda dan para tetua agung ini mendukung Anda. Long Chen juga akan membantu, jadi jangan merasa terlalu tertekan. Ku Jianying dengan lembut menyisir rambut Ku Jianying ke belakang. Hanya sekali Ye Ling Shan mendengar ini, dia merasa sedikit lebih nyaman. Ada dua harta yang tak ternilai harganya di bait suci ini. Long Chen akan mendapatkannya, dan Anda akan mendapatkannya. Tahukah kamu apa itu? Tanya Yan Nantian. Ye Ling Shan menggelengkan kepalanya. Ini adalah jurus yang digunakan Xiang Yunfei melawan Long Chen. Petik 2. Seni Paragon Benar, seni paragon, dan yang sangat kuat dalam hal itu. Sebenarnya, seni paragon adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak dapat dikendalikan oleh Xiang Yunfei. Dia hanya menggunakan bentuk dasar dari satu dan tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuh dari seni paragon. Dia juga bukan manusia, jadi terlepas dari bakatnya, ketika menggunakan seni magis dan sejenisnya, dia masih memiliki beberapa kekurangan besar. Dia mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan garis keturunannya dan kekuatan leluhurnya untuk menggunakannya. Itu pada dasarnya, ya, itu tidak masalah. Pergilah, Anda akan mengerti setelah Anda mengolahnya, kata Yan Nantian. Iya, petik 2. Ye Lingshan dengan hormat bersujud ke arah Ku Jianying dan empat tetua agung. Dia tahu bahwa hadiah ini menunjukkan kepercayaan mereka padanya. Ku Jianying dan empat tetua agung tersenyum. Anak ini sangat baik dan mampu memikul tanggung jawab yang besar. Mereka tidak salah menilai dia. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak merasakan hal yang sama tentang Long Chen. Ye Lingshan berjalan ke kuil lain di belakang. Ketika dia berada di depannya, dia tiba-tiba mendengar suara Yan Nantian. Pintu belakang ini adalah gerbang kehidupan. Yang satu ini adalah gerbang kematian. Petik 2. Bab 1795, Petir Paragon R. Long Chen dan Ye Lingshan telah memasuki kuil melalui pintu masuk yang berbeda, hanya menyisakan Ku Jianying dan empat tetua agung di istana. Granduncle Master, apa yang membuatmu berubah pikiran? Tanya Ku Jianying. Dia sangat terkejut karena Long Chen diizinkan memasuki kuil. Keempat tetua agung sebelumnya menolak untuk mengizinkan Long Chen masuk, jadi sekarang Ku Jianying terkejut bahwa mereka akan berubah pikiran. Mempertimbangkan betapa berpengalamannya mereka, mereka tidak akan bertindak berdasarkan hubungan pribadi. Tindakan mereka sepenuhnya dibuat dengan aliansi surga bela diri. Jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk mengubah pikiran mereka. Ketika mereka menolak Long Chen untuk pertama kalinya, dia sudah menyerah harapan Long Chen mendapatkan hadiah. Jika saya mengatakan itu karena anggurnya, apakah anda akan mempercayai saya? Tertawa salah satu tetua agung. Apakah kamu pernah terinfeksi oleh anak kecil itu? Perhatikan kesopananmu, tegur Grand Elder yang tidak begitu riang. Kesopanan apa? Apakah orang dengan satu kaki di kuburan perlu sangat peduli? Jawab Grand Elder. Pada akhirnya, Yan Nantian yang menjawab Ku Jianying. Sebenarnya, kami benar-benar tidak ingin Long Chen mendapatkan warisan yang tak ternilai ini karena dia terlalu liar. Dia pedang dua sisi, dan kita sendiri bisa dengan mudah terluka. Jadi Long Chen pada dasarnya tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan warisan ini. Namun, pertempuran itu mengubah pemikiran kami. Bisa dibilang Long Chen telah menggerakkan kita. Petik 2. Kamu akhirnya mengenali kekuatan tempur berbakat Long Chen. Aku berkata sejak awal bahwa dia pasti jenius nomor satu dari aliansi surga bela diri, dan jika dia dibesarkan dengan benar. Tidak. Petik 2. Yan Nantian memotongnya, menggelengkan kepalanya. Bakat Long Chen adalah sesuatu yang kami tahu lebih baik darimu. Yang kami pedulikan bukanlah bakatnya, dan hal yang sama berlaku untuk Ye Ling Shan. Yang kami pedulikan adalah hati batin mereka. Ye Ling Shan telah mengalami tingkat terendah dan paling kejam di dunia kultifasi dan masih tidak kehilangan hati aslinya. Kualitas mental orang seperti itu sangatlah kuat. Dia tidak akan pernah menyerah. Itulah kualitas paling mendasar yang dibutuhkan seorang pemimpin. Adapun yang lainnya, jika dia kekurangan, kita bisa memeliharanya. Tapi kemauan yang kuat sebagian merupakan bawaan dan sebagian dipaksa keluar oleh kenyataan yang kejam. Kualitas seperti itu sulit untuk dipupuk. Baik Long Chen dan Ye Ling Shan memiliki kualitas ini, tetapi yang satu adalah kuda liar, sedangkan yang lainnya adalah lembu yang stabil. Ye Ling Shan adalah seseorang yang sangat layak dipercaya, dan dia akan selalu menjadi anggota aliansi surga bela diri. Tapi Long Chen adalah kuda liar yang tidak bisa dikendalikan siapapun. Alasan kami berubah pikiran adalah karena pertarungannya dengan Xiang Yunfei, tapi itu bukan karena bakat dan potensi yang dia tunjukkan. Itu karena dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk satu janji. Ya, Long Chen berbahaya, tetapi semakin besar bahayanya, semakin besar kemungkinan manfaatnya. Pada akhirnya, kami memutuskan bahwa pertaruhan ini memiliki beberapa peluang untuk berhasil, jadi kami ingin menggunakan sedikit yang kami miliki di sini. Petik 2. Ini adalah pertaruhan. Dengan era yang hebat di sini, para tetua agung bersedia mempertaruhkan semua chip mereka. Apakah mereka akan menang atau kalah akan ditentukan di masa depan? Pulau Nasib Surgawi bertindak terlalu jauh kali ini. Apakah kita akan melakukan sesuatu pada mereka? Tanya Ku Jianying tiba-tiba, ekspresinya dingin. Masalah ini pasti memiliki Pulau Nasib Surgawi di belakangnya. Tidak ada orang lain yang bisa menghitung hal-hal sejauh ini dan membuat semuanya berjalan lancar. Yan Nantian berkata, sepertinya Pulau Nasib Surgawi tidak mau tinggal diam. Mereka ingin menonjol di era yang hebat. Namun, kali ini, mereka mencoba memicu konflik antara kami, keras kuno, dan aliansi keluarga kuno. Perhitungan mereka benar-benar akurat. Long Chen dengan jelas melihat petunjuk dan tahu niat mereka tetapi masih melompat ke dalam jebakan. Bahkan jika dia jatuh ke perangkap Pulau Nasib Surgawi, dia harus membunuh Di Sin sebagai pembalasan untuk kedua anak itu. Itu juga karena keputusan kami berubah. Long Chen ini, begitu dia memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa berubah pikiran. Namun, itu tidak selalu berarti buruk. Dengan era yang hebat, para jenius Surgawi akan berbondong-bondong. Tidak ada yang bisa mengatakan mana yang akan mendominasi yang lain. Sebelum hasil akhirnya keluar, sungguh bodoh jika Pulau Nasib Surgawi bertindak seperti ini. Tapi biarkan saja dulu. Ras kuno dan aliansi keluarga kuno juga mengetahui kebenaran. Mari kita tunggu bagaimana reaksi mereka. Adapun ibu Di Sin, dia adalah bahaya tersembunyi. Tapi mengkhawatirkannya juga tidak ada artinya. Kami hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Jalan yang rusak juga mulai bergerak. Jianying, jangan beri mereka kesempatan apapun. Kebangkitan Longchen sebenarnya telah membagi banyak perhatian mereka dari aliansi Surga Beladiri. Semua perhatian mereka terkonsentrasi pada Longchen, jadi kami punya lebih banyak waktu untuk bersiap. Lakukan perjalanan besar ke semua kekuatan yang kuat di aliansi kita. Pastikan untuk membuat para oportunis berdiri tegak. Gunakan berita Longchen membunuh siang Yunfei dan fakta bahwa kita berempat telah keluar. Orang-orang kecil yang licin itu harus mengantre, atau mereka harus pergi ke Pilvali. Jangan beri mereka waktu untuk ragu-ragu. Jika Anda tidak memberi mereka pukulan ganas, mereka akan terus ragu-ragu, dan itu tidak baik untuk persatuan aliansi Surga Beladiri. Berbagai kekuatan besar mulai bangkit. Era yang hebat adalah era terbaik tetapi juga era terburuk. Banyak tokoh besar akan bangkit dan memperebutkan supremasi. Pasti akan ada hujan darah di seluruh benua. Jika tidak ada Soverein yang bangkit, pertempuran kacau tidak akan berakhir. Jika kita tidak memenangkan hati orang saat ini, itu akan terlambat. Petik 2 Ya, saya akan bersiap dan segera pergi, kata Ku Jianying. Lalu pergi, ingatlah bahwa Anda harus tangguh kali ini. Jangan beri mereka kesempatan untuk tawar-menawar atau berkompromi. Mereka dapat memutuskan sendiri apakah mereka setia kepada Martial Heaven Alliance atau Pilvali. Jika mereka tidak memberikan balasan langsung dalam tiga hari, mereka dapat dikeluarkan dari aliansi Surga Beladiri. Mereka tidak lagi berada di bawah perlindungan kami, kata Yan Nantian. Ku Jianying pergi. Kali ini, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dengan dukungan dari empat tetua agung, dia tidak perlu lagi bersikap sopan. Sial, tempat apa ini? Mengapa ini sangat menyeramkan? Petik 2 Long Chen menjerit kaget. Di dalam gerbang itu, gelap gulita. Dia hampir berpikir bahwa dia telah kembali ke dunia bawah. Lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan udara kematian. Orang-orang tua itu tidak akan menipuku, kan? Mereka tidak membuka gerbang ke dunia bawah dan melemparkanku lagi, kan? Long Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan hati-hati berjalan ke depan. Berhenti berkeliaran. Saya tidak punya banyak waktu. Suara tua terdengar dari ujung saluran. Long Chen mempercepat langkahnya. Setelah beberapa belokan, dia melihat sebuah gerbang besar yang terdiri dari seberkas cahaya. Itu adalah gerbang ilusi. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya. Namun, dia merasakan udara kematian yang kuat datang dari dalamnya. Di depan gerbang ilusi ini adalah seorang tetua yang duduk bersila. Tidak diketahui dari era apa jubahnya berasal, tetapi itu terlihat kuno dan aneh. Senior, Long Chen membungkuk. Tidak perlu kesopanan. Jenis seni paragon apa yang ingin Anda pelajari? Tetua itu mengangkat kepalanya untuk melihat Long Chen. Dia langsung ke intinya. Ditatap oleh tetua, Long Chen tidak bisa membantu tetapi melompat. Hanya setelah dia mendekat, dia menyadari bahwa sesepu ini tidak memiliki wajah. Dia tembus cahaya, dan seluruh tubuhnya terbentuk dari energi aneh. Dia tidak memiliki tubuh fisik. Energi ini belum tentu jiwa atau yuan spirit. Itu adalah energi yang sangat kuno yang belum pernah dilihat Long Chen sebelumnya. Bicaralah, jenis seni paragon apa yang ingin Anda pelajari? Ulang orang tua itu. Baru sekarang Long Chen mengetahui bahwa apa yang disebut harta karun tertinggi sebenarnya adalah seni teladan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya ingin mempelajari semua jenisnya, lebih banyak lebih baik. Saya pekerja keras, jadi saya yakin saya akan baik-baik saja. Senior, apa kamu mau anggur? Saya punya anggur yang sangat enak di sini. Long Chen mengambil anggur sebagai suap. Tetua itu menggelengkan kepalanya. Aku telah menjaga gerbang kematian selama 34 ribu tahun, tapi ini pertama kalinya seseorang datang memberiku hadiah. Namun, sudah terlambat. Saya awalnya adalah roh leluhur. Sekarang energi saya hampir habis, dan saya hanya bisa membuka satu pintu sedikitpun. Karenanya, jangan dapatkan ide lucu. Gerbang ini dapat membawa Anda ke dunia lain, jadi pilihlah jenis energi yang paling Anda kuasai. Itu akan menjadi fondasi seni paragon, dan itu akan meningkatkan peluang Anda untuk sukses. Petik 2. Ah, jadi ada kemungkinan gagal. Gerbang kematian memiliki peluang gagal 90%. Kegagalan menandakan kematian. Ikematian di sini adalah kebencian yang ditinggalkan oleh para jenius yang gagal. Apakah kamu tidak tahu? Tanya orang yang lebih tua. Saya tidak. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang itu. Lalu di mana gerbang kehidupan? Saya hanya akan masuk dari gerbang kehidupan, kata Long Chen. Kamu sudah melewati gerbang kematian. Anda tidak bisa kembali. Jadi pilihlah seni paragon terbaik untuk Anda, dan lakukan dengan cepat karena saya tidak punya banyak waktu, memperingatkan yang lebih tua. Bukankah ini penipu mutlak? Mereka bahkan belum memberitahunya tentang ini. Meskipun dia marah, tetua di depannya ini sangat ketat. Dia harus menenangkan dirinya sendiri sehingga dia bisa mengembangkan seni paragon dengan benar. Seni teladan siang Yunfei benar-benar kuat. Jika Long Chen juga memiliki seni paragon, pasti tidak akan terlalu sulit untuk mengalahkannya. Senior, apakah ada seni paragon petir? Memeriksa Long Chen. Dalam hal kekuatan fisik, dia memiliki armor pertempuran bintang 5. Dalam hal energi api, dia memiliki teratai pemusnahan dunia. Dia hanya kekurangan gerakan kuat yang sesuai untuk kekuatan gunturnya. Ada, tapi saya menyarankan Anda untuk memilih yang lain, jawab yang lebih tua. Bab 1796, Medan Petir Dao Pagi. Mengapa? Tanya Long Chen. Karena kemungkinan gagal dengan gerbang kematian sudah sangat tinggi, dan kegagalan pada dasarnya berarti kematian. Ada pun seni paragon petir, di antara semua seni paragon di sini, yang paling mengamuk. Seni paragon lainnya memiliki peluang kematian 90%, tetapi seni paragon petir memiliki 99. 99% kematian, kata orang yang lebih tua. Apakah itu dibesar-besarkan? Long Chen menggigil. Ruang di sini dipenuhi dengan udara kematian. Berapa banyak ahli yang jatuh di sini? Mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan ini haruslah yang terbaik dari generasinya. Tetapi bahkan orang-orang seperti mereka pun memiliki peluang 90% untuk gagal. Ini benar-benar mengerikan. Namun, mengingat dia memiliki Lei Long, dia merasakan kepercayaan diri. Aku akan memilih seni paragon petir, kata Long Chen dengan tegas. Seni paragon petir adalah yang paling dia butuhkan. Ikuti aku. Petik 2 Tetua tidak mencoba mengubah pikiran Long Chen. Dia perlahan bangkit dan melangkah ke gerbang ilusi. Long Chen buru-buru mengikuti. Begitu dia selesai, dia menemukan bahwa dia menginjak ruang kosong. Itu seperti dia berjalan melalui ruang angkasa. Ada beberapa bintang redup di kejauhan, dan tampaknya sangat kecil. Penatua membentuk segel tangan, dan bintang-bintang di depannya bergerak. Saluran spasial muncul di depannya. Ambil 19 langkah ke depan dan kemudian belok kanan. Semoga berhasil. Petik 2 Long Chen mengikuti instruksi tetua, melalui saluran yang telah dia buka. Dia dengan hati-hati menghitung langkah kakinya. Pada langkah ke-19, dia berbalik untuk melihat kembali pada yang lebih tua. Dia melompat kaget. Kaki sesepuh telah lenyap. Dia tertiup angin seperti debu. Kemudian lengan tua itu memudar. Saat tangannya menghilang, seluruh ruang ini mulai bergemuruh. Sepertinya itu akan hancur. Long Chen tidak punya waktu untuk mempertimbangkan pilihannya. Dia mengambil langkah ke kanan. Ruang di depannya berputar, dan dia muncul di dunia yang sunyi. Dunia ini tandus. Batu-batu terjal berserakan di tanah dan berlanjut hingga ke Cakrawala. Dunia ini sangat sunyi. Tidak ada sedikitpun udara kehidupan. Langit dipenuhi kabut dan gemuruh-gemuruh. Petir berputar dan berputar di langit. Cahayanya adalah yang menerangi tanah. Dia melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat yang lain. Satu-satunya hal yang bisa dia dengar adalah dentuman guntur. Hei, di mana orang yang seharusnya mengajariku seni paragon? Long Chen berteriak ke dalam kehampaan. Kabut di langit melonjak dan terbelah. Apa-apaan ini? Baru sekarang Long Chen melihat bahwa petir di dalam kabut adalah binatang petir yang tak ada habisnya. Mereka telah tidur, dan suara guntur yang menggelegar adalah dengkuran mereka. Teriakannya telah membuat mereka terbangun, dan mereka meraung dengan marah saat mereka menyerangnya. Lautan petir menyambar. Mereka memiliki berbagai warna dan bentuk, dan rambut Long Chen segera berdiri. Dia merasakan sensasi bahaya yang intens. Tunder Force menutupi tubuhnya saat dia menghancurkan burung raksasa yang menyala. Burung raksasa itu meledak, tetapi semburan api yang liar melemparkan Long Chen. Dia membunuh lebih banyak binatang petir ini, dan yang mengejutkan, mereka tidak hanya memiliki kekuatan petir tetapi juga jenis energi lain yang membuatnya sulit untuk berurusan dengan mereka. Hei, aku leluhurmu, dan aku datang untuk membawamu keluar dari sini. Tidur sepanjang hari itu membosankan, bukan? Tidakkah Anda ingin melihat dunia yang cerah dan semarak? Ada banyak wanita cantik di luar. Yah, kamu tidak akan mengerti bagian itu. Tapi bagaimanapun juga, aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu, jadi jangan perlakukan aku sebagai musuh. Petik 2 Long Chen tiba-tiba teringat mamut primordial spirit beast yang dipanggil Siang Yunfei. Jika dia bisa menaklukkan binatang petir ini, bukankah seni paragon ini memiliki kemampuan yang sama? Namun, teriakannya tidak efektif. Binatang petir ini tidak bisa memahaminya, dan mereka terus menyerang dengan ganas. Hal yang paling menjengkelkan adalah setelah menghancurkan mereka, mereka akan segera berubah dan menyerang sekali lagi. Sepertinya mereka memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Untuk memastikan dia tidak salah membaca situasinya, dia memburu seekor macan tutul petir, membunuhnya tujuh kali berturut-turut. Itu selalu pulih kekekuatan penuh dalam waktu singkat. Namun, dia juga menyadari bahwa binatang petir ini kemungkinan besar terhubung ke dunia ini. Di dalam dunia khusus ini, binatang petir ini tidak akan pernah mati. Dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Dia menerobos masa lalu, ingin melihat dunia ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Di mana seni paragonnya? Kemana pun dia pergi, kekosongan akan meletus dan binatang petir yang tertidur akan terkejut dan menyerang. Semakin banyak dari mereka muncul sampai ada lautan binatang petir mengejar Longchen. Laut ini terus bertambah besar. Sial, apa yang terjadi? Apakah dunia ini sarang lebah raksasa? Petik 2. Longchen berbalik dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Melawan banyak binatang petir ini, bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka bisa membuat dia mati. Saat Longchen melarikan diri, dia menemukan bahwa binatang petir itu tidak ada habisnya. Setelah 6 jam, dia bahkan tidak tahu berapa puluh ribu mil yang telah dia tempuh. Bagaimanapun, binatang petir memenuhi dunia ini. Ya, sudah ada begitu banyak, jadi mendapatkan beberapa lagi seharusnya tidak menjadi masalah. Mari kita lihat seberapa besar dunia ini. Petik 2. Mengepalkan giginya, Longchen mengabaikan masa binatang petir di belakangnya dan terus maju. Dia terbang selama 3 hari 3 malam. Meskipun tidak ada cara untuk menentukan siang dan malam di sini, dia tahu setidaknya sudah 72 jam. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari sesuatu yang aneh. Di kejauhan, ada pilar cahaya raksasa. Dia senang melihat itu, dan dia bergegas. Namun, ketika dia semakin dekat, dia menyadari ini bukanlah pilar cahaya melainkan benda aneh seperti jam pasir. Sebuah badan air yang sangat besar telah muncul di sini, dan ada juga air yang sangat besar di atas. Mereka bercampur, dengan air di atas mengalir ke bawah dan air di bawah mengalir ke atas. Itu membentuk siklus yang luar biasa. Sungguh energi petir yang murni. Longchen tercengang dengan penemuan ini. Lautan air ini begitu besar sehingga mustahil untuk digambarkan. Bahkan setelah terbang selama beberapa jam, dia belum mencapai tujuan. Ada fluktuasi petir yang mengerikan yang datang darinya, dan itu sebenarnya seluruhnya terdiri dari esensi petir yang paling murni. Pada saat ini, dia merasakan Lei Long mengaum di dalam dirinya. Terasa ada daya tarik yang fatal bagi lautan petir ini. Oh, binatang petir itu telah berhenti. Petik 2 Longchen tiba-tiba menemukan bahwa makhluk buas telah berhenti. Mereka hanya mengaum pada jarak tertentu. Tiba-tiba, kepala raksasa menjulur dari lautan petir. Setelah itu, tubuh besar muncul di dalamnya. Tekanan yang menakutkan mengguncang dunia ini. Itu sebenarnya Drek Raksasa. Sebuah cakar yang lebih besar dari gunung menghantam Longchen. Bahkan sebelum itu tiba, Longchen merasa seperti sedang dihancurkan. Dia merasa seperti dia bahkan tidak bisa bergerak. Ledakan. Longchen segera memanggil cincin surgawi dan armor pertempuran bintang 5. Petir juga muncul di sekitarnya, dan dia menebaskan pedang petir ke cakar raksasa itu. Longchen dikirim terbang, seluruh tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Drek ini terlalu kuat. Bahkan ahli Nether Passage tidak akan bisa menganggapnya enteng. Hei, aku di sini bukan untuk bertarung. Saya datang untuk mempelajari seni paragon. Teriak Longchen setelah melihat serangan Drek itu lagi. Tanpa diduga, Drek Raksasa itu benar-benar berhenti. Ini dengan dingin menatap Longchen. Kontrak Morning Dao Lightning Field kita dengan umat manusia telah berakhir. Kami tidak lagi memiliki asosiasi, jadi enyahlah. Drek Raksasa itu sebenarnya bisa berbicara kata-kata manusia, tapi suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Itu tidak mungkin penipu seperti itu, kan? Jika kontrak sudah habis, mari kita mulai kontrak baru. Kau tidak akan membuatku melakukan seluruh perjalanan ke sini tanpa bayaran, kan? Longchen secara alami tidak akan pergi begitu saja. Lelucon macam apa ini? Dia tidak punya tempat tujuan. Huff, jika kamu ingin melanjutkan kontrak, maka baiklah. Selama Anda dapat menempatkan segel spiritual Anda di inti dunia ini, Anda dapat mengambil rune seni Paragon, kata Drek Raksasa. Drek tua ini pasti telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, atau tidak mungkin ia dapat berbicara dengan lancar dan bahkan mengisinya dengan emosi seperti itu. Tentu saja, emosi itu meremehkan. Longchen melihat jam pasir Raksasa dan benar-benar melihat gambar di tengahnya. Itu kemungkinan besar rune seni Paragon. Maka saya tidak akan berdiri di atas kesopanan. Petik 2 Memegang pedang petir, Longchen mengambil satu langkah dan sepertinya berteleportasi, kilat berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Bab 1797, Keputusasaan Longchen benar-benar menggunakan Celestial Lightning Body Blink untuk berkedip oleh Drek Raksasa. Kekanak-kanakan. Petik 2 Drek Raksasa itu mendengus jijik. Ekor Raksasanya tiba-tiba menghantam lautan petir. Gelombang besar meletus dari lautan petir, menghalangi jalan Longchen. Split the Heavens 6 Seolah-olah dia sudah lama mengharapkan perlawanan seperti itu, Longchen menebas dengan pedang petirnya. Potongan Raksasa muncul di gelombang besar, dan tanpa ragu-ragu, Longchen menerobos masuk. Longchen bersyukur bahwa Split the Heavens memiliki kekuatan penetrasi yang begitu besar. Bahkan serangan Raksasa semacam ini bisa dengan mudah ditembusnya. Begitu dia melewati ombak, dia mendengar raungan Drek Raksasa. Jelas, itu tidak menyangka Longchen memiliki kekuatan seperti itu. Ini memberi pengejaran. Tubuhnya besar, tapi sangat cepat. Namun, Longchen juga cepat. Sekarang dia berada di depan, Drek tidak bisa mengejar. Tiba-tiba, lautan petir meletus, dan satu demi satu Drek Raksasa muncul darinya, menghalangi Longchen. Ketika mereka membuka mulut mereka, pedang petir menembus udara ke arahnya. Masing-masing pedang petir itu seperti pegunungan yang panjang. Suara booming bergema di udara. Melihat serangan ini, Longchen memanggil sayap petir di punggungnya. Kecepatannya meningkat lagi, dan dia menembak melewati pedang petir. Saat ini, Longchen terkejut melihat sembilan dari Drek Raksasa tersebut. Mereka semua menyerangnya pada saat bersamaan. Jantung Longchen berdebar kencang. Pada saat ini, kata-kata sesepuh muncul kembali di benaknya. Warisan lain memiliki peluang gagal 90%, tetapi tempat ini memiliki 99%. 99% Untuk diblokir oleh sembilan Drek kuat yang sebanding dengan ahli Netter Passage, apalagi Longchen, bahkan ahli Netter Passage harus tunduk. Jika itu hanya satu, mungkin Longchen akan memiliki keinginan untuk bertarung. Tapi dengan sembilan di antaranya, menghadapi mereka secara langsung sama saja dengan bunuh diri. Berdasarkan kata-kata Drek itu, selama dia bisa mendapatkan rune seni Paragon itu, dia akan bisa membuat kontrak baru. Dengan kata lain, jika dia mendapatkannya, dia akan lulus. Drek ini tidak akan bisa menyerangnya lagi. Dia mendorong kedipan tubuh petir surgawi ke puncaknya. Dia seperti hantu yang terbang melalui serangan mereka. Sembilan Drakes meluncurkan rentetan serangan yang ganas. Itu seperti sembilan raksasa menyerang seekor nyamuk, tetapi nyamuk ini terlalu cepat. Mereka tidak bisa memukul Longchen, dan itu membuat mereka mengaum dengan marah. Gelombang besar melonjak keluar dari lautan petir saat mereka melakukan segala daya untuk menghentikan Longchen. Namun, bentuk ke-6 dari Split the Heavens menembus ombak dengan mudah. Alih-alih menghentikan Longchen, ombak akhirnya menghalangi kecepatan mereka sendiri. Longchen dengan cepat mendekati inti. Saat dia semakin dekat ke intinya, dia menjadi lebih terkejut. Tempat yang terlihat seperti jam pasir ini adalah tempat dua sumber energi petir bercampur. Kedua sisi terlihat identik. Energi petir membentuk siklus misterius. Di intinya, ada gambar raksasa yang tampak seperti gerbang dengan sepasang sayap dan tombak. Longchen tidak punya waktu untuk memeriksa dua sumber petir, dia juga tidak punya waktu untuk hati-hati melihat rune ini. Dia menyerbu ke arah itu. Sembilan drag tidak bisa menghentikannya. Dia terlalu cepat dan gesit, membuat mereka marah. Saat Longchen mulai tersenyum, dia tiba-tiba merasakan jantungnya jatuh. Sensasi bahaya yang intens muncul dari dalam dirinya. Intuisinya yang dibangun selama bertahun-tahun berjalan di garis antara hidup dan mati membuatnya berhenti dan mundur dengan kecepatan penuh. Ledakan. Tepat saat dia mundur, cakar perak menghantam dari langit, jatuh tepat di tempat dia sebelumnya. Drek raksasa lain telah muncul. Seluruh tubuhnya berwarna perak, dan keluar dari sumber petir di langit. Itu mempesona, tampak seolah-olah seluruhnya terbuat dari perak. Rambut Longchen terangkat. Dia merasakan ancaman fatal dari Drek Perak ini. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Drek Perak itu dengan dingin menatap Longchen. Manusia, kontrak Morning Dow Lightning Field ini dengan umat manusia telah selesai. Kami tidak akan lagi menjadi bawahan Anda, dan Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk memperbudak kami. Kembali dan beritahu orang yang lebih tua bahwa 8.000 tahun yang lalu, kontrak kita telah berakhir. Kedua belah pihak sekarang bisa berjalan di jalurnya masing-masing. Jika ada di antara kalian yang mendapatkan ide tentang Morning Dow Lightning Field ini, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Petik 2. Apa, tetua itu tidak memberitahuku semua ini sebelum aku masuk. Sekarang saya bahkan tidak bisa mendapatkan seni paragon, dan saya tidak bisa kembali. Ini, ini penipu raksasa, Longchen tidak bisa berkata-kata. Meskipun Longchen sudah terbiasa dengan kesialannya, ini terlalu berlebihan, bukan? Itu adalah sekutunya sendiri yang telah mengirimnya ke sini sampai mati, dan mereka bahkan tidak memberinya jalan keluar. Kalau begitu kamu bisa mati saja di sini. Petik 2. 9 drag berbaris di belakang Longchen, sementara di depannya ada drag perak yang tak terbayangkan menakutkan. Maaf, saya belum bisa mati. Bolehkah saya bertanya, jika saya mendapatkan rune seni paragon itu, apakah Anda akan berhenti mencoba membunuh saya? Petik 2. Itu benar. Selama Anda bisa mendapatkan pengakuan rune, Anda akan mendapatkan pengakuan dari Morning Dao Lightning Field. Kami secara alami tidak akan bisa membunuhmu. Namun, jangan terlalu sombong. Setelah diperbudak sekali oleh ras manusia Anda, saya tidak akan memberi Anda kesempatan. Jika Anda mencoba sesuatu, saya akan segera membunuh Anda. Aura luas dari drag perak terkunci ke Longchen. Tunder Force berkumpul dari segala arah, dan dunia ini diselimuti oleh rune petir perak. Longchen terperangkap dalam domain yang menakutkan. Petir perak mengamuk mengelilingi Longchen. Setiap rune petir seperti pisau tajam, memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gunung. Longchen berada di lautan jutaan dan jutaan rune perak itu. Sepertinya selama drag perak itu menginginkannya, dia akan hancur berantakan. Itu adalah kekuatan absolut yang tidak bisa dilawan. Perbedaan di antara mereka, terlalu besar. Mati atau nyahlah. Kamu yang memilih, kata drag perak dengan dingin. Saya tidak memilih keduanya. Saya memilih rune itu. Petik 2. Petir meledak dari Longchen. Itu sakral dan surgawi. Rune petir perak itu, yang awalnya mengunci area ini dengan aman, tiba-tiba melarikan diri seperti kelinci yang ketakutan. Petir surgawi. Itu adalah dewa di antara petir, jadi semua petir lainnya harus memberi jalan untuk itu. Begitu Longchen memanggil petir surgawi ini, dia menghancurkan domain drag perak. Dia menghilang, dan dalam tiga kedipan, dia muncul di depan rune seni paragon. Namun, dia baru saja sampai di sana ketika ekor raksasa meluncur ke arahnya. Akibatnya, Longchen merasa seperti palu menghantam tubuhnya. Dia batuk seteguk darah, dan tulangnya hancur. Longchen melakukan yang terbaik untuk menstabilkan dirinya di udara, tetapi hatinya menjadi dingin. Meskipun petir sucinya telah menghancurkan domain drag perak, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Selain itu, tubuh drag perak itu sangat besar. Tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Menarik nafas dalam-dalam, Longchen memanggil Lei Long. Ruang kekacauan utamanya belum pulih, dan jika dia terluka lagi, itu akan berbahaya. Pada saat yang sama, Longchen menyiapkan segel membalik surga. Dia berencana membuat Lei Long melibatkan drag perak dan kemudian menghancurkannya dengan Heaven Flipping Cell. Itu adalah kartu truf terakhirnya. Jika gagal, dia akan dikutuk. Matanya terpaku pada drag perak. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan bahkan pada kartu truf terakhir ini. Drag perak itu terlalu kuat. Dibandingkan dengan itu, dia seperti setitik debu. Tunggu sebentar. Saat Longchen bersiap untuk menyerang, drag perak tiba-tiba berbicara. Katakan padaku, bagaimana kamu membesarkan binatang petir milikmu ini? Bagaimana dia mengangkatnya? Longchen tiba-tiba berpikir. Namun, ekspresinya tidak berubah. Itu hanya binatang petir biasa. Tetapi setiap kali saya mengalami kesusahan, saya menggunakan petir untuk memberinya makan. Dalam kesusahan terakhir saya, itu membantu saya melalui kesengsaraan petir saya dengan melahap rune petir surgawi. Jadi itu memiliki kekuatan petir surgawi. Apa? Apakah kamu menginginkannya? Menyerah saja. Aku tidak akan membiarkanmu melahapnya apapun yang terjadi. Petik 2. Drag perak mengabaikan ancaman Longchen. Sebaliknya, diam-diam menatap Lei Long. Setelah beberapa saat, dikatakan, saya bersedia melakukan transaksi bisnis dengan Anda. Saya dapat membiarkan Anda mendapatkan rune seni paragon, tetapi Anda harus memenuhi salah satu syarat saya. Petik 2. Bab 1798, upaya penipu terbesar. Kondisi apa? Longchen tersenyum. Kesempatannya telah tiba. Naga petir milikmu ini memiliki sejenis energi yang kuinginkan. Saya tidak perlu melahapnya. Saya hanya butuh 80% energinya. Petik 2. Jangan pernah berpikir tentang itu. Longchen langsung menolak. Drag perak itu sangat marah. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku bisa membunuhmu dan melahapnya? Semua sisiknya menyala, dan kekuatan petir menggelegar. Energi yang menakutkan sekali lagi terkunci di Longchen. Aku tidak mempercayaimu. Satu, sulit untuk mengatakan apakah kamu bahkan bisa membunuhku. Dua, bahkan jika kamu membunuhku, Lei Long akan meledak dan menghapus sifat surgawi sebelum kematiannya, jadi kamu tidak akan mendapatkan apapun. Tiga, dan ini yang paling penting, Lei Long bukanlah bawahanku tapi rekan yang bisa aku percayakan hidupku. Sudah kubilang jangan mendapatkan ide tentang itu. Meskipun Anda kuat, saya secara alami memiliki kartu truf saya sendiri karena saya berani datang ke sini, kata Longchen acuh tak acuh. Hef, manusia yang sombong, karena kamu sangat bodoh, aku hanya bisa membunuhmu. Drag perak itu mengangkat cakarnya. Hei, tunggu sebentar, aku belum selesai bicara. Longchen buru-buru melambaikan tangannya. Apa lagi yang bisa dikatakan? Cakar drag perak berhenti di udara. Lei Long adalah rekanku, jadi kondisimu ini tidak bagus. Namun, hei hei, aku punya kondisi yang lebih baik untukmu. Petik dua. Apa yang kamu bicarakan? Nah, bisakah kamu lebih dulu sedikit menyusut? Aku bahkan tidak bisa melihat seluruh tubuhmu, dan itu sangat canggung bagiku, kata Longchen. Drag perak itu benar-benar terlalu besar. Itu sangat besar sehingga dia pusing hanya mencoba melihatnya. Tidak bisa melihat ekspresinya juga sulit. Drag perak ragu-ragu, tapi kemudian itu benar-benar menyusut menjadi 30 ribu meter, praktis identik dengan Lei Long. Namun, setelah menyusut, Longchen merasa dia seharusnya tidak bertanya. Dengan kekuatannya yang dikompresi, fluktuasi spasial di sekitarnya menjadi lebih intens seolah-olah kekosongan akan meledak karena tekanan. Longchen hampir batuk darah. Jadi dalam keadaan kecilnya, drag perak itu bahkan lebih menakutkan. Tapi dia tidak bisa begitu saja memintanya untuk menjadi lebih besar sekarang. Bukankah kamu harus buru-buru dengan apa yang kamu katakan? Teriak drag perak. Batuk, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Aku punya urusan untuk didiskusikan denganmu. Dapat dikatakan bahwa jika bisnis ini berhasil, itu akan mengubah hidup Anda sepenuhnya. Saya tidak akan menyembunyikan kebenaran dari Anda. Saya adalah reinkarnasi dewa, dan setiap kali kekuatan saya meningkat, saya menarik petir surgawi yang membuat saya marah. Penderitaan orang lain hanyalah gerimis, sedangkan kesusahan saya adalah pancuran yang sesungguhnya. Hanya saja menggunakan petir surgawi sebagai pancuran adalah pemborosan. Itu sebabnya saya selalu menabung sedikit untuk leilong. Anda juga telah melihat betapa gemuk dan perkasa leilong. Niat saya adalah membuat Anda bekerja sama dengan saya. Ketika saya melalui kesengsaraan saya, saya akan membagi sebagian dari petir surgawi saya dengan Anda. Saya harus mengatakannya seperti ini kepada Anda, setiap kali saya mengalami kesengsaraan, kekuatan petir surgawi dan kemurniannya akan 10 kali lebih besar dari sebelumnya, bahkan mungkin 100 kali lebih besar. Jika Anda melahap sedikit energi rekan saya, itu bahkan bukan camilan. Saya dapat melihat bahwa meskipun Anda kuat, tubuh Anda tidak memiliki sifat surgawi, jadi Anda tidak dapat menjadi naga sejati. Tetapi jika Anda bekerja sama dengan saya, saya akan terus memberi Anda kilat surgawi dan membantu Anda menjadi naga sejati. Bagaimana itu? Bisakah saya mempercayai kata-kata itu? Drek perak pasti tersentuh oleh tawaran ini. Penampilan luar silver Drek tidak jauh berbeda dari naga sejati. Hanya saja tanduk naganya kurang. Namun, tanpa tanduk naga, Drek selamanya hanya akan menjadi ular yang lebih besar. Istilah Drek hanya sebagai pengakuan atas kekuatannya. Itu bukan naga sejati. Apa alasan saya menipu Anda? Kerja sama ini saling menguntungkan. Itu kerja sama yang benar. Long Chen tersenyum. Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Senyum sinis Long Chen itu akhirnya meningkatkan penjaga Drek perak itu. Sangat sederhana. Beri aku seni paragon. Itu suatu keharusan karena saya membutuhkannya untuk hidup lebih lama dan mengalami lebih banyak kesengsaraan. Jika tidak, jika saya mati sebelum basis kultivasi saya menerobos, apa yang akan Anda lakukan? Kedua, jika saya menemukan semacam keberadaan yang menakjubkan di dunia luar, Anda harus membantu saya menanganinya karena jika saya mati, itu akan mengganggu pertumbuhan Anda. Petik dua. Apa kau mencoba membuatku menjadi pejuang gratis untukmu? Drek perak itu bukan orang bodoh. Itu segera memahami niat Long Chen. Bagaimana ini gratis? Aku memberimu petir surgawi yang bagus. Itu hanya pembayaran setelah pembelian. Petik dua. Huff. Lelucon yang luar biasa. Semua yang Anda katakan tidak masuk akal. Anda mencoba menipu saya untuk menjadi pejuang Anda. Aku tidak menyangka anak muda sepertimu punya nyali seperti itu, ejek drek perak. Ini tidak ada hubungannya dengan nyali. Anda telah melihat kekuatan Lelong. Meskipun kekuatannya saat ini tidak sebesar milikmu, kamu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sementara Lelong hanya ada selama beberapa tahun. Ia hanya seorang anak kecil sekarang, namun ia memiliki kekuatan seperti itu. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini. Ketika saya mengalami kesusahan, benar-benar ada petir surgawi sebanyak yang Anda inginkan. Jumlah petir surgawi hanya akan dibatasi oleh seberapa besar perut Anda. Ini adalah keputusan yang akan menentukan nasibmu. Peluang harus digenggam. Kilat surgawi itu akan menjadi fondasi dari mana seluruh hidupmu berubah. Ini adalah kesempatanmu untuk keluar dari kepompong. Petik 2 Long Chen berada di tengah-tengah mencoba untuk mengayunkan drek perak ketika Lelong tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan bola petir selebar kaki ke arahnya. Itu membuat Long Chen melompat ngeri. Dia mengira Lelong baru saja menyerang. Namun, dia kemudian dengan cepat memahami apa yang dilakukan Lelong. Itu membuktikan dirinya pada drek perak. Drek perak melahap bola petir. Akibatnya, binar muncul di matanya saat ia tertegun. Bagaimana itu? Kekuatan Lelong masih belum cukup murni, tetapi setelah kesengsaraan saya berikutnya, bayangkan saja seperti apa jadinya dengan 10 atau bahkan 100 kali energi petir surgawi. Long Chen mengangkat alisnya beberapa kali dengan menggoda. Itu, itu masih tidak bisa diterima. Saya tidak akan menjadi petarung orang lain. Silver Drek sangat tersentuh, tapi ia memiliki martabatnya sendiri. Itu adalah master dari Morning Dao Lightning Field. Bagaimana mungkin dia bersedia menjadi pejuang orang lain? Bagaimana mungkin eksistensi yang kuat sepertimu dipanggil untuk bertarung tanpa hasil? Katakan saja pada bawahanmu untuk bertarung dan itu sudah lebih dari cukup, kata Long Chen, tidak lupa menyanjung Silver Drek. Baik-baik saja maka, tapi Anda tidak bisa pergi terlalu jauh. Jangan terus-menerus memanggil anak buahku untuk bertarung untukmu, kata si Drek Perak. Tentu saja, aku bukan tipe orang yang terjebak dalam semua jenis masalah kecil, kata Long Chen dengan senyum aneh. Iya, ketika dia menimbulkan masalah, itu tidak pernah kecil. Selama Silver Drek setuju, segalanya akan mudah. Jika adik laki-lakinya tiba-tiba kalah, bukankah itu akan datang membantu? He he, memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan penolong yang begitu kuat, Long Chen hampir berteriak kegirangan. Baiklah, tandai rune Dewa Seni Paragon. Adapun detailnya, Anda bisa bertanya pada sembilan jenderal saya. Petik 2. Sosok Drek Perak lenyap ke lautan petir. Jelas sekali, itulah wilayahnya. Ketika Silver Drek menghilang, meninggalkan Long Chen dengan sembilan Drek, suasananya agak canggung. Ayo, jangan hanya menatap. Kami akan menjadi satu keluarga di masa depan, jadi tidak perlu memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Petik 2. Long Chen menjentikan jarinya, dan sembilan mutiara petir melesat ke arah sembilan Drakes. Energi petir ini jauh lebih sedikit daripada yang diberikan Lei Long pada Drek Perak. Namun, Drek senang dan langsung melahapnya. Permusuhan di mata mereka memudar. Long Chen sudah mencapai kesepakatan dengan bos mereka, dan mereka tidak memiliki pendapat buruk tentang itu. Long Chen sudah memberi mereka rasa manfaat. Terima kasih banyak. Drek berubah menjadi bentuk 300 meter. Tidak perlu berterima kasih padaku. Itu hanya hadiah salamku untuk kalian semua. Di masa depan, pasti akan ada hadiah yang lebih besar. Selama Anda mengikuti saya, saya jamin akan membuat Anda mendapatkan kekuatan petir lusinan dan bahkan ratusan kali lebih murni dari ini. Kamu akan mendapatkan lebih dari yang kamu bisa makan, Long Chen berjanji. Betulkah? Tentu saja, bosmu. Itu adalah Raja Naga Agung. Petik 2. Haha, Great Dragon Kingmu juga tidak akan bisa memakan semuanya. Anda semua akan mendapatkan lebih dari sekedar kepuasan Anda. Yah, bahkan menjelaskannya tidak akan berarti apa-apa. Anda akan tahu di masa depan. Mengikuti saya jelas merupakan keputusan paling bijak Anda. Ah, itu benar. Aku Long Chen, jadi kamu bisa memanggilku Saudara Long. Saya pasti tidak akan melupakan Anda ketika saatnya tiba. Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri. Long Chen sangat senang. Masing-masing Drek ini sekuat dia. Jika digabungkan, siapa yang bisa bersaing dengannya? Kakak Long, aku naga satu. Kami ada sembilan. Anda mungkin tidak bisa membedakan kami, jadi panggil saja nomornya saat Anda membutuhkan kami, kata salah satu penangkal petir. Jelas, mereka telah dimenangkan oleh Long Chen. Selanjutnya, mengingat Long Chen telah mencapai kesepakatan dengan Great Dragon King mereka, keduanya pada dasarnya adalah dua sosok di level yang sama. Mereka secara alami menjadi hormat. Kakak Long, apakah kamu tidak ingin menyerap rune seni paragon itu? Kami akan mengajari Anda cara melakukannya, kata salah satu Drek dengan sopan. Bab 1799, mendapatkan Paragon R. Ditemani oleh sembilan Drek, Long Chen perlahan mendekati inti jam pasir. Disitulah jam pasir berada pada titik tertipisnya, di tengahnya. Melalui pengenalan Dragon One, Long Chen mengetahui bahwa Morning Dawn Lightning Field ini adalah dunianya sendiri yang kecil. Itu adalah hasil dari ahli tertinggi yang memisahkan bagian dari dunia besar, hanya menyisakan kekuatan petir paling murni di dalamnya. Namun, tidak ada energi yang bisa eksis dengan sendirinya, termasuk kekuatan petir. Tunder Force sendiri juga dipecah menjadi beberapa jenis. Atribut terbesar yang membedakan mereka sebenarnya adalah Yin dan Yang. Ini adalah sesuatu yang Long Chen belum pernah temui sebelumnya. Dia selalu berpikir bahwa petir adalah keberadaan yang tertinggi di dunia. Dia belum pernah mendengar petir juga menjadi Yin. Di antara petir Yin dan Yang, ada lebih dari 10 ribu jenis petir yang berbeda, masing-masing dengan spesialisasinya sendiri. Sumber petir dari jam pasir adalah satu Yin dan satu Yang. Kedua energi itu terus bercampur. Tempat ini adalah akar dari dunia kecil ini. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan. Eksistensi macam apa yang mampu menciptakan dunia seperti itu? Dari Dragon One, dia mengetahui bahwa mereka telah hidup selama ratusan ribu tahun. Mereka memiliki delapan guru sebelumnya, dan setelah guru terakhir meninggal, mereka memperoleh kebebasan penuh. Tidak ada orang lain yang datang ke Morning Dao Lightning Field. Mereka telah tinggal dengan damai di sini, tetapi sayangnya, basis kultivasi mereka telah mencapai batasnya. Mereka tidak bisa tumbuh lebih kuat lagi. Tampaknya hukum dunia ini membatasi mereka. Ketika Long Chen bertanya siapa penguasa dunia ini, mereka menggelengkan kepala. Tuan dunia ini adalah ahli seni Paragon, tetapi dunia ini tidak memiliki tuan sekarang. Mereka memiliki rune kontrak di kepala mereka yang menghubungkan mereka dengan rune seni Paragon. Bahkan drag petir perak memiliki rune kontrak itu dan berada di bawah pengaruhnya. Setelah kontrak dihapus, efek rune kontrak itu telah memudar, memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih kuat di luar kontrak. Mendengar semua ini, Long Chen mengutuk ke dalam. Betapa sialnya dia. Hanya pada generasinya, drag petir ini menjadi begitu liar. Awalnya, alasan mengapa dia berani menantang seni Paragon petir adalah karena dia memiliki kepercayaan pada Lei Long. Dibandingkan dengan ahli lain pada level yang sama dengannya, dia pasti memiliki keuntungan. Namun, ketika dia sampai di sini, dia menemukan bahwa drag ini tidak lagi dibatasi oleh rune kontrak dan telah tumbuh jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Kesulitan itu berlipat ganda sejak orang terakhir mencoba untuk mewarisi seni Paragon ini. Drag perak itu khususnya adalah sesuatu yang Long Chen perkirakan bahkan para ahli Netter Passage tidak akan cocok untuk itu. Bagaimana dia, seorang ahli transformasi jiwa, bisa menaklukkannya? Saudaraku Long, ada tiga bagian dari rune seni Paragon ini. Bagian gerbang mengacu pada gerbang Morning Dao Lightning Field. Selama Anda menempatkan segel spiritual Anda di atasnya, Anda dapat mengendalikannya. Ketika Anda kembali ke dunia Anda, Anda dapat membuka saluran ke Morning Dao Lightning Field, kata Dragon Wan. Jadi inilah inti dari seni Paragon. Long Chen memikirkan bagaimana siang Yunfei juga menghubungkan dirinya ke dunia lain dengan seni teladannya. Ini adalah Sundering Lightning Heavenly Wings dan Wild Lightning Soul Battlesphere. Keduanya untuk digunakan dalam pertempuran dan sangat kuat. Namun, mengontrolnya sangat sulit, kata Dragon Wan. Terima kasih banyak, saya akan mencobanya. Petik 2 Long Chen mengulurkan tangan dan menekankan telapak tangannya ke rune seni Paragon. Kekuatan petir di dalam tubuhnya beredar. Gemuruh terdengar, dan seluruh Morning Dao Lightning Field bergetar. Gambar gerbang menyala. Roh Yuan Long Chen tiba-tiba keluar dari kepalanya. Itu membentuk segel tangan. Itu bukanlah sesuatu yang dia kendalikan. Itu adalah rune seni Paragon yang mengirimkan informasi kepadanya, dan dia hanya mengikutinya. Saat dia membentuk segel tangan, sebuah gerbang raksasa muncul di belakangnya. Gerbang itu tumbuh semakin besar, dan tanda petir mengalir di sekitarnya. Itu suci dan liar. Bagaimana gerbangnya begitu besar? Ini baru pertama kalinya bagimu. Seru naga satu. Menurut alasannya, pertama kali seseorang membuka gerbang spasial ini, akan sangat kecil dan tidak stabil. Ini akan menjadi tidak bisa digunakan. Tapi Long Chen telah memanggil gerbang raksasa seperti itu pada percobaan pertamanya. Apa yang tidak diketahui Drake adalah skala gerbang spasial ini didasarkan pada kekuatan Yuan Spirit pengguna. Ketika Xiang Yunfei menggunakan seni Paragonnya, butuh waktu lama untuk mengaktifkannya. Namun, karena Roh Yuan Long Chen jauh lebih kuat, waktu aktifasi jauh lebih pendek. Membuka gerbang ini tidak terlalu sulit. Selama Roh Yuan-nya masih memiliki energi, itu akan mudah. Kekosongan itu retak. Gerbang besar itu mulai terbuka perlahan. Kakak Long, Anda tidak bisa membuka gerbang di sini. Teriak Drakes. Kenapa tidak? Gerbang ini terhubung ke Morning Dao Lightning Field. Kami sudah di sini. Membuka gerbang ini akan melanggar hukum di sini. Kamu hanya bisa membuka gerbang ini di duniamu, jelas Dragon Wan. Segel tangan inilah yang menghubungkanmu dengan Morning Dao Lightning Field. Coba balik segel tangan, dan Anda akan menemukan bahwa gerbang Anda akan memungkinkan kami untuk keluar ke dunia Anda, jelas Drake lainnya. Long Chen mengangguk, seni paragon ini sangat menarik, tetapi tidak terlalu sulit. Itu mudah dikendalikan. Dragon Wan sepertinya melihat apa yang dia pikirkan dan berkata, membuka gerbangnya tidaklah sulit. Bagian yang sulit adalah kecepatan Anda dapat membukanya dan skala. Dugaan saya adalah alasan Anda dapat mengaktifkannya begitu cepat adalah karena petir surgawi dan Yuan spirit Anda. Manusia sebelumnya merasa jauh lebih sulit untuk membuka gerbang ini. Alasan lain itu lebih sulit adalah karena pada saat itu, gerbang terhubung ke rune kontra kami, dan kami secara alami akan menolak karena kami tidak menginginkan Tuhan yang lemah. Banyak manusia mati seperti itu karena roh Yuan mereka tidak dapat menekan kami. Tapi sekarang rune kontra kami telah memudar, jadi secara alami lebih mudah untuk hanya membuka gerbang. Anda harus mencoba Sundering Lightning Heavenly Wings dan Wild Lightning Soul Battlesphere. Itu adalah seni paragon menyerang yang sebenarnya. Mengolahnya sangat sulit. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Longchen. Gabungkan Yuan spirit Anda dengan seni paragon rune. Yuan spirit Anda harus memasuki ruang khusus di mana Anda dapat memahami cara menggunakan seni paragon. Ini akan membutuhkan waktu bagi Anda untuk memahami sepenuhnya kedalaman mereka, kata Dragon Wan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sedikit. Jika Anda cepat, 2 sampai 3 tahun. Jika Anda lambat, 5 atau 6 tahun. Sedikit waktu itu tidak berarti apa-apa bagi kami, tapi kami tahu ini lebih lama untuk manusia, kata Dragon Wan. Sembilan drakes ini semuanya sangat cerdas. Mereka telah mengikuti beberapa generasi master manusia bersama dengan Raja Drek Perak mereka. Mereka memiliki pemahaman tentang manusia. Itu terlalu lama. Saya tidak bisa menunggu selama itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa kuat seni paragon itu, dia tidak bisa menggunakan 2 tahun untuk itu. Saya punya metode lain. Petik 2 Long Chen menekankan tangannya pada rune seni paragon, dan tanda naga petir di lengannya menyala. Lei Long mengalir ke lengannya dan masuk ke rune. Hahaha, aku benar-benar jenius. Long Chen tertawa, sangat senang dengan dirinya sendiri. Kamu, kamu menyuruh binatang petir mempelajari seni paragon. Drek tercengang. Ya, itu adalah roh petir bawaan, jadi mengolah seni petir itu mudah untuk itu. Untuk mempelajarinya sama dengan saya mempelajarinya, jadi bukankah itu jauh lebih sederhana? Long Chen tersenyum cerah. Apakah kamu tidak takut suatu hari akan tumbuh lebih kuat darimu dan menghianatimu? Itu bahkan bisa membunuhmu, kata Dragon Wan. Menghianati saya. Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Tidak akan ada penghianatan di antara kita. Itu tidak akan menghianatiku, dan aku tidak akan menghianatinya. Ketika rajamu ingin melahapnya, sejujurnya, aku tidak akan mengizinkannya bahkan jika aku mati di sini. Lei Long bisa mati untukku, dan aku bisa mati untuk itu. Itu bukan binatang petir, dan itu bukan alat. Itu adalah kawan yang bisa saya percayai dengan hidup saya, kata Long Chen. Sembilan Drakes tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada gelombang besar di hati mereka. Mereka adalah alat yang dibuat oleh para ahli, dan mereka dilahirkan untuk digunakan. Faktanya, seluruh Morning Dao Lightning Field ini ada untuk digunakan. Generasi master berikutnya yang mereka miliki juga hanya memandang mereka sebagai alat, jadi mereka secara alami tidak menyukai ras manusia. Namun, mereka tidak bisa menahan perasaan bahwa Long Chen berbeda. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan cahaya datang dari rune seni paragon. Ekspresi Long Chen berubah saat dia menerima pesan dari Lei Long. Di dalam rune itu ada tekanan surgawi yang menakutkan yang tidak bisa ditahan oleh Lei Long. Long Chen buru-buru menekan tangannya ke rune, dan Yuan spiritnya menyerbu ke dalamnya. Di dalam lautan petir, drag perak perlahan membuka matanya dan menyaksikan roh Yuan Long Chen meninggalkan tubuhnya, meninggalkan tubuh kosong. Itu bergumam pada dirinya sendiri. Entah dia jenius, atau dia sangat idiot. Petik 2 Dengan Yuan spiritnya pergi, salah satu drag petir itu bisa membunuh tubuh fisiknya tanpa usaha sedikitpun. Kemudian mereka bisa membunuh Yuan spiritnya juga. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Long Chen memiliki seni tubuh hegemon bintang 9 dan indra tajamnya terhadap kebencian. Dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu seperti ini. Apalagi, Drakes ini tidak punya alasan untuk membunuhnya. Dia juga melakukan ini dengan sengaja untuk menunjukkan kepada Drake bahwa dia mempercayai mereka. Akankah mereka tetap tidak membantunya setelah melihat kepercayaan ini? Tiga hari kemudian, rune seni Paragon tiba-tiba redup. Mata Long Chen terbuka, dan ada kilat di matanya. Hahaha, seni Paragon adalah milikku. Long Chen tertawa. Bab 1800, setiap orang memiliki nasib yang berbeda. Long Chen tertawa dengan percaya diri dan gembira. Brother Long, apakah, apakah Anda benar-benar belajar untuk memontrol seni Paragon begitu cepat? 9 Drake tercengang. Mereka telah berjaga-jaga di sini sepanjang waktu. Hei hei, Lei Long sudah selesai mempelajarinya. Untuk Yuan spirit saya untuk mempelajarinya juga masih membutuhkan waktu, tetapi semuanya, terima kasih. Long Chen menangkupkan tinjunya. Lei Long adalah perwujudan petir. Untuk mempelajari seni petir itu sederhana. Setelah mempelajarinya, dengan roh mereka terhubung, Long Chen juga akan bisa mempelajarinya dengan cepat. Bagian terbaiknya adalah ketika berkultivasi di dalam rune, Lei Long telah menyerap sejumlah besar kekuatan petir darinya. Kualitas Lei Long tidak selalu berubah, tetapi sekarang praktis memiliki cadangan energi yang tidak terbatas. Long Chen tahu bahwa energi ini tersisa untuk mereka yang mewarisi seni teladan ini. Hanya jika Anda memiliki kekuatan petir yang cukup, Anda dapat melepaskan seni ini. Kamu akan pergi sekarang. Drek Perak juga muncul. Iya, saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di dunia luar. Jangan khawatir, saya ingat kesepakatan kita. Saya selalu menepati janji saya. Long Chen mengangguk. Baik, kami tidak pernah benar-benar mempercayai manusia, jadi semoga Anda tidak mengecewakan kami, kata Drek Perak. Waktu akan berbicara. Petik 2 Long Chen mengangguk. Setelah membentuk segel tangan baru, tanda petir samar muncul mengalir di sekitar jari-jarinya, dan gerbang 30 meter muncul di depannya. Itu jauh lebih kecil dari gerbang raksasa yang dia buat di awal. Namun, kali ini, tidak ada fluktuasi yang intens saat gerbang petir muncul. Semuanya, kita akan segera bertemu lagi. Petik 2 Long Chen menangkupkan tinjunya dan kemudian melangkah melalui gerbang petir. Begitu dia masuk, gerbang itu tertutup dan lenyap. Adegan di depan Long Chen berubah. Dia telah muncul kembali di bagian jahat yang dipenuhi dengan udara kematian. Namun, tetua yang membimbingnya sudah lenyap. Penatua itu adalah ahli heroik kuno. Itu telah menghabiskan sedikit energi terakhirnya dan sekarang telah benar-benar lenyap. Itu tidak lebih dari jiwa yang sedikit berbeda dari seorang ahli dari zaman kuno. Seluruh keberadaan mereka didukung oleh energi iman keturunan mereka. Jika pengorbanan yang ditawarkan kepada mereka tidak cukup atau energi iman tidak cukup murni, mereka akan menghilang cepat atau lambat. Itu membuat Long Chen menghela nafas. Baik orang baik maupun orang jahat memiliki hal-hal yang ingin mereka lindungi dalam hidup mereka. Meski sudah mati, roh ini masih melindungi keturunannya. Jadi orang jahat juga punya sisi baik. Tapi sisi baik itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Long Chen mengikuti saluran itu sampai dia mencapai gerbang besar. Gerbang ini bukanlah gerbang tempat dia masuk. Dia melihat ke belakang setelah melewati gerbang ini dan melihat karakter abadi besar di atasnya. Itu adalah karakter live. Dia berkeliling kuil ke gerbang yang dia masuki, dan seperti yang diharapkan, dia melihat karakter kematian raksasa. Long Chen segera kembali ke istana, dipenuhi amarah. Begitu dia masuk, dia melihat ku jianying dan empat tetua agung menatap Ye Lingshan dengan ekspresi terkejut. Long Chen, kamu kembali. Yan nantian terkejut melihat Long Chen masuk. Kamu tua, apakah kamu mencoba menipu aku sampai mati? Anda mengirim saya ke gerbang kematian. Keluarkan anggur yang kuberikan padamu. Amarah Long Chen. Dia pindah untuk mencekik Yan nantian. Long Chen, jangan kasar. Tindakan Long Chen membuat ku jianying melompat. Dan dia buru-buru memblokirnya. Bahkan kemudian, Long Chen dengan marah berkata, Orang tua, apakah kamu berani menipu saya sedikit lagi? Gerbang kematian itu memiliki kemungkinan 90% untuk mati. Mengapa Anda menyakiti saya? Petik 2. Hahaha, anak muda seharusnya tidak terlalu temperamental. Yan nantian tidak marah. Dia tersenyum tipis. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Apakah Anda ingin mencoba mengambil tempat saya? Tidak hanya Anda mengirim saya melalui gerbang kematian, tetapi kontrak sudah habis. Bahkan tidak ada kesempatan 10% untuk bertahan hidup. Raung Long Chen. Long Chen, berhentilah berteriak. Jelaskan apa yang terjadi secara detail, kata Ku Jianying. Ini benar-benar membuatku kesal. Aku hampir ditipu sampai mati. Petik 2. Long Chen menjelaskan apa yang terjadi di Morning Dao Lightning Field. Ketika mereka mendengar bahwa kontrak di sana telah berakhir dan bahwa binatang petir telah lolos dari batasan Rune Seni Paragon, mereka melompat kaget. Pada akhirnya, Long Chen telah menggunakan kekuatan Leilong untuk mempengaruhi sisi lain, mendapatkan Rune Seni Paragon. Itu benar-benar berbahaya. Kesalahan sekecil apapun dan dia akan mati. Pertama-tama, kami benar-benar tidak tahu bahwa hal seperti itu akan terjadi. Menurut alasannya, jika Rune Seni Paragon kehilangan efeknya, seluruh bidang Dao Lightning pagi seharusnya telah runtuh. Meskipun gerbang kematian memiliki peluang 90% untuk kematian, dengan kekuatan Anda, itu tidak terlalu berbahaya. Itulah mengapa kami meninggalkan gerbang kematian untuk Anda. Yan Nantian tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang keberuntungan Long Chen. Dengan kekuatannya, mendapatkan salah satu warisan Seni Paragon seharusnya mudah. Tapi dia malah hampir mati. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku apapun sebelumnya agar aku bisa bersiap? Selain itu, jika ada gerbang kehidupan, mengapa Anda melemparkan saya ke gerbang kematian? Tanya Long Chen. Jangan terlalu marah. Anda melebih-lebihkan aliansi surga bela diri. Kami hanya memiliki dua tempat tersisa untuk warisan Seni Paragon, dan Anda juga melihat semangat heroik di dalam kuil. Energi mereka telah mencapai batasnya. Ini adalah kesulitan kita saat ini. Kami memiliki satu tempat untuk gerbang kehidupan dan satu untuk gerbang kematian. Katakan padaku, jika itu terserah kamu, akankah kamu memilih gerbang kehidupan dan meninggalkan gerbang kematian untuk seorang wanita? Apakah itu bagian dari karaktermu? Tanya Yan Nantian. Kamu, bisakah kamu tidak bermain denganku seperti ini? Long Chen tidak bisa menahan perasaan kagum marah untuk Yan Nantian. Dengan satu pertanyaan itu, dia membuat Long Chen tidak bisa berkata-kata. Apa yang bisa dia katakan? Jika hanya ada satu kehidupan dan satu titik kematian, maka dia benar-benar hanya bisa memilih gerbang kematian. Tapi skenario ini masih menyebalkan, dan sekarang dia tidak punya tempat untuk curhat. Baiklah, anggap dirimu ahli. Saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam hal ini. Untungnya, hidup saya cukup tangguh, atau saya harus menghantui Anda sebagai hantu, kata Long Chen. Melihat Long Chen seperti ini, marah tetapi tidak bisa melepaskannya, mereka tertawa. Long Chen, jenis seni paragon apa yang kamu dapatkan? Tanya Ye Ling Shan. Dia sangat penasaran. Ah, seni teladan yang saya pelajari disebut Heaven Streaking Five Lightning Rumble. Ini sempurna untuk digunakan melawan orang yang menipu saya. Bagaimana denganmu? Long Chen mulai mengatakan omong kosong. Dia tidak menanyakan nama seni paragon, jadi dia tidak tahu. Selain itu, dia belum menguasai seni paragon. Tapi dengan Lei Long yang mempelajarinya, dia masih bisa menggunakannya. Long Chen sangat terkejut melihat bahwa Ye Ling Shan sudah keluar. Jika bukan karena Lei Long, akan membutuhkan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mempelajari seni paragon. Namun, Ye Ling Shan telah keluar sebelum dia. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Ya, saya sudah mempelajarinya. Saya butuh waktu tiga tahun penuh, kata Ye Ling Shan. Apa, sudah tiga tahun? Long Chen melompat. Tidak, ketika aku memasuki dunia itu, bagian dalam senior mengajari kutebasan surgawi yang membelah surga. Senior juga menggunakan energi dunia itu untuk membuka domain spasial khusus tempat saya berkultivasi selama tiga tahun, sementara hanya tiga hari berlalu di benua surga bela diri, jelas Ye Ling Shan. Seorang senior, siapa yang membimbing dan mengajari Anda? Dan membuka domain spasial khusus untukmu. Petik 2. Long Chen merasa seperti akan menjadi gila. Apakah perbedaan antara takdir orang begitu besar? Dia bahkan tidak dalam bahaya, sementara dia hampir mati. Ketika dia membandingkan dirinya dengan Ye Ling Shan, dia ingin membanting kepalanya ke dinding. Uhuk, itu hanya keberuntungan. Ya, hanya keberuntungan. Long Chen, saya yakin Anda tahu itu bermanfaat untuk mengalami kemunduran. Mengingat Anda memperoleh seni paragon Anda dari gerbang kematian, saya yakin itu sangat kuat, kata Yan Nantian buru-buru. Baiklah, aku tidak cemburu. Saya tidak kesal. Saya sudah terbiasa dengan nasib buruk saya. Saya hanya berharap jika hal serupa terjadi, Anda bisa memberitahu saya sebelumnya. Long Chen tersenyum pahit. Ketika dia memikirkannya, dia menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa menyalahkan siapapun. Keberuntungan alaminya hanya seburuk ini. Untungnya, hasilnya bagus. Setidaknya, dia telah memperoleh warisan seni paragon. Dia telah mendapatkan kepercayaan dari drag petir di Morning Dow Lightning Field, serta dua seni paragon yang menyerang. Keuntungannya sangat melimpah, jadi dia harus bersyukur. Apakah Anda ingin menguji kekuatan seni teladan kita dan melihat mana yang lebih kuat? Ye Ling Shan memandang Long Chen dengan penuh semangat seperti dia masih kecil. Jelas, dia ingin menguji kekuatan seni teladan barunya. Dia juga ingin merasakan seni teladan Long Chen. Menurutku sebaiknya kita tidak melakukannya. Anda adalah anak yang baik, dan menggunakan Heaven Rending Five Lightning Rumble melawan Anda tidak cocok. Lagipula, keberuntunganku tidak sebaik milikmu, jadi aku masih sedang menguasainya. Saya belum bisa menggunakannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Ye Ling Shan sedikit kecewa, tapi dia tidak memaksanya. Yan Nantian dan tetua agung lainnya saling bertukar pandang. Dibandingkan dengan Long Chen, Ye Ling Shan masih sedikit belum dewasa. Long Chen tidak suka memperlihatkan kekuatannya. Itu adalah naluri bertahan hidup. Mungkin dia bisa menipu Ye Ling Shan dengan alasan ini, tapi dia tidak bisa menipu mereka berempat. Mereka sudah bisa mencium aroma bahaya dari Long Chen. Dia pasti mampu menggunakan seni paragon. Memiliki kekuatan tetapi tidak ingin membeberkannya, pamer, atau bahkan mendapatkan persetujuan orang lain. Pada usia seperti itu, seberapa sedikit orang yang mampu melakukan ini? Ketua aliansi, bagaimana reaksi kekuatan besar terhadap pertarungan saya tiga hari lalu? Tanya Long Chen. Ekspresi ku jianying berangsur-angsur menjadi suram setelah ditanya ini. Selanjutnya langsung cek ke portal lanjutan. Maaf atas ketidaknyamanannya, harap eksperimen ini dimaklumi. See you all. Thanks. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.